9 Star Hegemon Body Arts Season 15 Bab 141 Transformasi Binatang Lain Long Chen baru saja menyelinap pergi ketika suara itu membuatnya berhenti dengan kaku. Suara itu sangat jelas dan merdu. Perlahan berbalik, dia melihat bahwa Tang Wan R telah memperhatikannya di beberapa titik. Saat bertarung, dia meneriakkan namanya. Sialan Long Chen, apakah mencoba lari tepat sebelum pertempuran? Suara Tang Wan R penuh amarah. Jelas dia membenci cara Long Chen bertindak. Teriakannya bukanlah apa-apa. Lebih penting lagi, sekarang fokus semua orang telah tertuju padanya. Hei, lelucon macam apa itu? Apakah saya, Long Chen, orang yang akan melakukan hal seperti itu? Saya baru saja berpikir untuk mencari tempat yang bagus untuk pemanasan sebelum bergabung dalam pertempuran dalam kondisi puncak saya, bantah Long Chen. Penyesatan itu disambut dengan penghinaan total di telinga semua orang. Sosoknya yang sembunyi-sembunyi jelas akan melarikan diri. Bahkan orang buta pun mungkin bisa melihatnya. Zhao Wu, tangkap bocah itu. Aku sudah lama menganggapnya tidak menyenangkan. Beri dia pukulan teliti. Lei Qian Xiang memerintahkan salah satu bawahannya. Ia bos. Zhao Wu itu mengangguk. Dengan senyum senang pada kemalangan Long Chen, dia menyerang dia. Zhao Wu berada di puncak kondensasi darah dengan kemampuan tempur yang kuat. Dia adalah salah satu bawahan Lei Qian Xiang yang cakap. Seluruh level kekuatan dari fraksinya turun tajam karena dia meninggalkan pertempuran, mengurangi banyak tekanan di pihak Tang Wan Er. Cahaya licik bersinar di mata Tang Wan Er ketika dia melihat Zhao Wu mengejar Long Chen. Anda mungkin ingin melakukan pemanasan, tetapi saudari tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan teriakan ringan, Tang Wan Er melambaikan tangannya, memanggil dua bila angin yang jernih. Mereka seperti dua pedang panjang di tangannya saat dia menyerang Lei Qian Xiang. Dia memiliki jiwa angin yang sangat langka dan memiliki kedekatan bawaan yang besar terhadap energi angin. Kontrolnya atas energi angin sudah pasti mencapai puncaknya. Itu mirip dengan bagaimana pil Cultivation mengendalikan nyala api. Bila anginnya sama dengan senjata api yang dipadatkan oleh penggarap pil, mereka terbentuk dari kompresi energi spiritual tubuh mereka dan sangat menakutkan. Selain bila angin di tangannya, masih ada bila angin tipis yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Meskipun tidak sekuat yang ada di tangannya, bila angin ini bisa dikendalikan dengan pikirannya. Mereka akan menembak kapanpun dia mau, menyebabkan orang tidak bisa bertahan. Baru sekarang Tang Wan Er melepaskan sebagian dari kekuatan aslinya. Sebelumnya dia baru saja memeriksanya. Ini pertarungan yang sebenarnya, dia harus mendapatkan anggrek daun sembilan. Ledakan, tekanan Lei Qian Shang meledak. Kekuatan petir di sekitar tubuhnya meningkat saat bertabrakan dengan bila angin Tang Wan Er. Tubuh Lei Qian Shang benar-benar tertutup oleh petir. Tubuhnya sekeras besi, dan melawan bila angin yang lebih menakutkan dari pedang tajam itu, dia menggunakan tinjunya untuk menahannya, melepaskan ledakan terus-menerus. Dia tidak lebih rendah sedikitpun. Tapi semakin intens pertarungannya, semakin bersemangat Lei Qian Shang. Kekuatan Tang Wan Er telah melebihi ekspektasinya. Jika dia bisa menaklukkan wanita seperti itu, itu pasti akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidupnya. Tubuhnya sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan anggrek daun sembilan, dia akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Dan dia juga pasti menolak untuk menyerah. Saat pertarungan Lei Qian Shang dan Tang Wan Er mencapai puncaknya, Zhao Wu telah mencapai Longchen. Dia tertawa sinis, Bocah, sekarang kamu tidak memiliki Magical Beast peringkat ketiga, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa begitu kurang ajar. Petik 2. Ekspresi Longchen menjadi sedikit aneh. Sepertinya semua orang sudah menganggap semua kekuatannya telah menghilang bersama dengan salju kecil. Apakah dia benar-benar terlihat sangat rendah hati? Jika Anda berakal sehat maka Anda akan segera berlutut dan memohon belas kasihan. Zhao Wu berhenti belasan meter dari Longchen dengan tangan di belakang punggungnya. Longchen menggelengkan kepalanya padanya. Aku benar-benar ingin tahu, akankah kalian para murid manja mati jika kalian tidak melakukan tindakan kekuatan. Mengapa Anda tidak melihat cangkang kura-kura Anda sendiri dan melihat apakah mereka cukup keras? Terus terang, kalian hanyalah sekelompok orang udik yang belum melihat dunia. Petik 2. Longchen benar-benar muak dengan murid-murid ini dari keluarga kuat yang bertindak begitu arogan dan menyendiri. Benar-benar menjengkelkan melihat mereka terus-menerus mengangkat hidung mereka ke udara, menatapnya dengan dagunya. Dia sangat hormat di depan Lei Qianxiang, tetapi sekarang di depan Longchen, dia telah menjadi raja yang menyendiri dan sombong. Benar-benar memuakkan. Mulutmu sangat tidak menyenangkan. Mungkin aku akan memukuli mulutmu dulu. Petik 2. Wajah Zhao Wu tenggelam dan dia dengan dingin berteriak. Menginjak makanannya, dia sudah menghilang, hanya menyisakan bayangan saat dia menyerang Longchen. Dia mengirim tamparan langsung ke pipi Longchen. Mau mu? Petik 2. Longchen bahkan tidak memikirkannya dan juga mengirimkan telapak tangan. Telapak tangan Longchen mendarat di telapak tangan Zhao Wu, menyebabkan ledakan hebat. Gelombang Ki melonjak dengan panik. Zhao Wu tidak pernah membayangkan telapak tangan Longchen akan mengandung kekuatan yang begitu mengejutkan. Dia merasa seolah-olah telapak tangannya bertabrakan dengan gunung besar. Tangannya hampir patah. Dia dipukul mundur, tangannya sakit tak tertahankan, jantungnya gemetar. Zhao Wu juga seorang jenius yang jarang memiliki orang yang bisa bertarung dengannya di level yang sama. Dia sangat sombong, dan selain Lei Qian Xiang, dia tidak pernah mengagumi orang lain. Dan kekuatan tempurnya yang kuat telah diperhatikan oleh Lei Qian Xiang dan dia telah menjadi tangan kanannya. Tapi dia segera kalah setelah hanya satu pertukaran dengan Longchen. Dan bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sekarang giliranku sekarang, kan? Longchen sudah tiba tepat di depan Zhao Wu yang terkejut. Mengirimkan telapak tangan, dia langsung mengirimkan tamparan di pipinya, gerakan yang sama persis seperti sebelumnya. Kamu meminta kematian. Zhao Wu meraung. Longchen berencana memberinya tamparan publik di wajahnya. Itu adalah pertama kalinya ada orang yang memperlakukan dia seperti ini. Kemarahannya segera melonjak. Blut Ki meledak dan gelombang Ki melonjak. Berteriak keras, dia menghancurkan telapak tangannya di Longchen. Ledakan. Kali ini tabrakannya lebih besar dari yang terakhir kali. Bahkan orang-orang yang bertempur di bawah merasa terganggu. Setelah tabrakan, mereka melihat satu orang terpukul mundur dengan menyedihkan. Dengan teriakan kaget, orang-orang menyadari bahwa orang itu adalah Zhao Wu. Selain Tang Wan Er, semua orang yang hadir mengira Longchen akan ditindas dengan kejam. Tetapi hasilnya adalah Zhao Wu dikirim terbang. Itu benar-benar di luar ekspektasi mereka. Zhao Wu mampu bertarung sendirian melawan tiga anggota faksi Tang Wan Er. Kekuatannya jelas bagi siapapun. Tentu saja, Zhao Wu juga sangat terkejut. Baginya, rasanya Longchen adalah gunung besar, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih sangat kecil di depannya. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya dan dia sekali lagi dikirim terbang kembali. Dering yang jelas bergema di seluruh medan perang. Bersama dengan Zhao Wu, beberapa gigi yang masih berlumuran darah terbang ke udara. Rasanya waktu telah membekukan gambaran itu. Semua orang menyaksikan dengan ngeri pada sosok sedingin es itu. Longchen benar-benar tampak seperti dewa perang, ketampanannya yang luar biasa membuatnya menjadi orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang tersenyum nakal sebelumnya. Bahkan Lei Qian Shang dan Tang Wan Er dibuat ketakutan. Kekuatan Zhao Wu adalah sesuatu yang mereka ketahui dengan jelas. Tang Wan Er selalu mencurigai Longchen adalah seorang ahli dan seharusnya bisa menangani Zhao Wu, memungkinkannya untuk fokus melawan Lei Qian Shang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalahkannya begitu cepat. Di depan Longchen, Zhao Wu hampir tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lebih jauh lagi dia tahu bahwa Longchen tidak menggunakan sedikitpun ki spiritual. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Dengan kata lain, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Meskipun Zhao Wu bukan apa-apa di matanya, bisa mengalahkannya dengan mudah berarti Longchen adalah seorang ahli sejati. Pada saat yang sama ketika dia terkejut, dia juga menganggapnya lucu. Awalnya dia hanya menipu Longchen untuk bergabung dengan fraksinya untuk menghukumnya karena bersikap kasar padanya. Dia benar-benar tidak menyangka dia secara tidak sengaja menarik seorang ahli yang kuat ke sisinya. Tidak heran Ye Zikyu mencoba menarik Longchen masuk. Sepertinya Ye Zikyu yang paling awal menyadari kekuatan Longchen. Berpikir tentang itu, dia juga terkejut melihat betapa tanggapnya visi Ye Zikyu. Seluruh medan perang melambat karena Longchen. Meskipun mereka masih bertarung, sebagian besar fokus mereka sekarang telah beralih ke dia. Aku akan membunuhmu. Zhao Wu tidak percaya saat dia memegang pipinya, merasakan rongga giginya yang kosong. Dia berteriak histeris. Dia adalah seorang jenius yang bangga, seseorang yang sangat disayangi oleh keluarganya. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti itu? Kemarahannya melonjak saat dia dengan sinis dan pahit memelototi Longchen. Idiot, apakah kamu satu-satunya yang diizinkan untuk mengalahkan orang lain sementara yang lain tidak bisa mengalahkanmu? Apakah itu logika bodoh murid dari keluarga yang kuat? Ejek Longchen. Zhao Wu dengan marah meraung dan tiba-tiba bajunya meledak, hanya menyisakan celananya. Sisik hitam menutupi dagingnya yang telanjang. Bahkan wajahnya menjadi tertutup sisik, tampak sangat menakutkan. Saat sisik menutupi tubuhnya, auranya menjadi semakin menakutkan. Transformasi binatang. Seseorang berteriak karena terkejut. Ini jelas semacam keterampilan pertempuran. Dengan memurnikan darah esensi Magical Beast, dimungkinkan untuk melepaskan sebagian dari kekuatan Magical Beast. Longchen juga agak terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi Beast Transformation, pertama kalinya melawan Huang Chang di Phoenix Cry Lantern Festival. Tetapi Zhao Wu memiliki kemampuan yang lebih besar dari Huang Chang. Bahkan kepalanya ditutupi dengan sisik, dan auranya yang menekan jauh lebih kuat. Aku akan membunuhmu. Zhao Wu meraung dan menginjak tanah. Hanya satu keb itu yang menciptakan lubang besar di tanah. Dia menembak ke depan seperti bola meriam. Tinjunya yang tertutup sisiknya seperti palu besar saat menghantam Longchen. Bahkan sebelum tinjunya tiba, udara menjadi tidak mampu menahan tekanan seperti itu dan mulai bersiul. Ruang bergetar. Sungguh pukulan yang menakutkan. Beberapa orang berteriak, tidak heran Zhao Wu telah menjadi tangan kanan Lei Qian Shang. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Tang Wan Er ketakutan dan dengan dingin berkata, ketika Zhao Wu mengalami transformasi binatang, bahkan alasannya akan menjadi kacau dan meledak-ledak. Apakah Anda tidak takut dia tidak sengaja mengambil nyawa seseorang? Petik 2. Jika seseorang membunuh orang lain selama persidangan ini, mereka akan diusir dari biara. Ini untuk menjaga keamanan semua orang, mencegah murid mereka saling membantai. Lei Qian Shang hanya mencibir, apa hubungan hidup dan mati orang-orangmu denganku. Di dalam biara, hanya aku, Lei Qian Shang, yang bisa menjadi satu-satunya karakter utama. Karakter minor Anda lainnya tidak penting. Petik 2. Tang Wan Er dengan dingin berteriak sebagai balasan, dan bila angin menebas, memaksa Lei Qian Shang mundur. Dia baru saja akan bergegas ke Longchen. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Lei Qian Shang dengan dingin mendengus dan kekuatan petir tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dia menembak dan memblokir Tang Wan Er, memotong jalannya. Tang Wan Er dengan paksa menerima serangan Lei Qian Shang dan dipaksa mundur beberapa langkah. Dia mengamuk, apakah kamu bahkan tidak peduli dengan bawahanmu sendiri? Siapa yang peduli tentang mereka? Karakter pendukung hanya ada untuk melayani karakter utama. Ini adalah takdir mereka, dengan acu-ta'acu kata Lei Qian Shang. Wajah cantik Tang Wan Er menjadi sedingin es. Perlahan melipat tangannya di depan dadanya, energi menakutkan terkondensasi di antara tangannya. Dasar, aku akan menunjukkan siapa karakter kecilnya. Ledakan Energi di dalam tangan Tang Wan Er baru saja mulai mengembun ketika tanah tiba-tiba bergetar hebat sebelum dia bisa menyelesaikannya. Gelombang Ki meledak dan Tang Wan Er melihat kekejauhan dengan kaget. Bab 142 Saya ingin melihat apakah saya bisa. Sebuah ledakan mengguncang langit dan bumi. Debu memenuhi udara saat gelombang Ki melonjak seperti gelombang marah. Meski terpisah ratusan meter, energi mengerikan itu tetap menyulitkan orang lain untuk bernapas. Tang Wan Er menoleh dengan kaget, menghentikan apa yang dia lakukan. Lei Qian Shang juga berhenti untuk melihat. Apa? Ketika gelombang Ki tersebar, semua orang melihat di mana kedua orang itu bertempur dengan sengit. Itu adalah tepi lembah, dekat tebing. Orang-orang terkejut melihat bagian dari tebing itu telah hancur total. Saat asap berangsur-angsur hilang, itu mengungkapkan Longchen, rambut panjangnya menari dan pakaiannya berkibar, tampak seperti seorang kaisar surgawi. Sekitar 30 meter di depannya adalah Zauhu. Dia sekarang setengah berlutut di tanah. Lengan kanan Zauhu patah di beberapa tempat. Bahkan, tulangnya pun mencuat di beberapa titik. Dia berlumuran darah. Dia menatap kosong dengan ketidakpercayaan. Dia sepertinya belum menyadari darah mengalir dari mulutnya dan menutupi tubuhnya. Seluruh medan perang sunyi senyap sekarang. Zauhu telah menggunakan teknik terkuatnya dan masih terluka parah. Itu adalah sesuatu yang sulit diterima oleh semua orang di sini. Jika lawan Zauhu adalah lawan sekelas monster seperti Lei Kiansyang, maka mereka akan bisa menerimanya. Tapi bukan itu masalahnya. Jantung semua orang berdetak dengan gugup. Awalnya ada lima jenius kelas monster. Apakah ini kelahiran yang ke-6? Batuk, Zauhu tiba-tiba mengalami batuk. Saat dia batuk, semakin banyak darah keluar, membuat takut orang lain. Sekarang semua orang mengerti bahwa bukan hanya lengannya yang patah. Bahkan organ dalamnya pasti rusak parah. Mereka hanya tidak tahu apakah hidupnya dalam bahaya. Longchen, kamu, aku akan membunuhmu. Zauhu mengutuk Longchen di antara batuk dan darahnya. Tidak mungkin baginya untuk menerima masalah ini. Dia selalu berpikir bahwa dia benar-benar tak tertandingi selain melawan lima ahli kelas monster. Dia selalu menganggap dirinya orang nomor satu di bawah kelas monster. Tapi sekarang dia telah dikalahkan oleh bocah tak bernama. Itu menyebabkan dia tenggelam dalam kegilaan. Hanya dengan tingkah lakumu, bahkan jika kamu berkultivasi selama 10.000 tahun lagi, kamu tetap tidak akan bisa membunuhku. Yang akan anda lakukan hanyalah menyianyikan sumber daya 10.000 tahun untuk membuat 10.000 tahun menjadi sampah. Longchen menggelengkan kepalanya. Serangan Zauhu sebelumnya benar-benar sangat kuat. Pada saat mereka bertabrakan, Longchen telah memanggil armor pertempuran Feng Funya, melukai dia dengan pukulan. Sekarang Longchen telah melihat semakin banyak rahasia armor pertempuran Feng Fu. Penggunaannya menjadi jauh lebih terampil. Dia sekarang menyadari bahwa jika dia tidak memanggil cincin surgawi, memanggil armor pertempuran Feng Fu tidak akan menyebabkan sesuatu yang aneh. Kecuali jika orang melihat matanya, tidak ada perubahan besar lainnya. Dan setelah tes yang tak terhitung jumlahnya, Longchen menjadi sangat mahir menggunakannya. Dia sekarang bisa memanggil armor pertempuran Feng Fu hanya pada saat dia menyerang, memungkinkan dia melepaskan kekuatan eksplosif. Begitu dia selesai melepaskan kekuatan itu, dia akan segera menyimpannya. Dengan cara itu dia bisa menghemat jumlah energi Feng Fu starnya. Dia tidak lagi dengan bodohnya terus memanggilnya sepanjang waktu, membuang-buang energi yang berharga itu. Lebih jauh, dengan cara ini dia bisa menyembunyikan keberadaannya, tidak menarik perhatian orang lain. Sementara banyak orang merasa bahwa pertukaran sebelumnya agak aneh, mereka tidak dapat mengetahui bagian mana yang aneh. Longchen, dasar brengsek, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Zhao Wu sepertinya sudah kehilangan semua alasan saat ini. Menyadari dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi, dia mulai mengutuk dengan liar. Ekspresi Longchen menjadi sedingin es dan niat membunuh yang dingin terpancar darinya saat dia berjalan ke Zhao Wu. Longchen, jangan. Jika Anda membunuhnya, Anda akan dikeluarkan dari biara. Tang Wan Er tidak bisa membantu memperingatkannya ketika dia melihat apa yang dia lakukan. Longchen sepertinya belum mendengar. Berjalan tepat di samping Zhao Wu yang terluka parah, matanya tidak mengandung emosi sedikitpun. Dia adalah perwujudan dari malaikat maut. Anda telah kalah, tetapi karena ego Anda yang menyedihkan, Anda menolak untuk mengakui kehilangan Anda. Jadi Anda mulai bertindak seperti tikus dan meneriakan kutukan kepada saya untuk meredakan teror dan kengganan hati Anda sendiri. Anda ingin menggunakan aturan biara untuk menekan saya. Jika saya tidak berani membunuh Anda karena peraturan biara, itu akan membuat Anda merasa seperti Anda telah menggagalkan saya meskipun kehilangan tubuh. Tentu saja, ini satu-satunya pilihanmu. Meskipun agak memalukan, ini adalah satu-satunya permainan Anda melawan saya saat ini. Tapi sayangnya, kamu tidak mengenalku. Anda seharusnya tidak menghina keluarga saya. Anda seharusnya tidak menyentuh tabu saya. Sejak Anda melakukannya, Anda akan mati. Long Chen mungkin sedang berbicara dengan Zhao Wu, tetapi seluruh kerumunan benar-benar diam, jadi setiap kata-katanya terdengar jelas di telinga semua orang. Analisis Long Chen benar-benar tepat, mengungkapkan semua apa yang dipikirkan Zhao Wu. Semua orang langsung meremehkan Zhao Wu. Tapi mereka juga merasa ada yang tidak beres. Jika dia tahu dia sengaja memprovokasinya, mengapa dia masih berniat mengambil umpan? Long Chen, dasar bodoh, dia sengaja memprovokasimu. Melihat bahwa Long Chen telah dengan jelas melihat semuanya dan masih melakukan ini, Tang Wan Er berteriak ketakutan dan khawatir. Meskipun dia sebelumnya menipu Long Chen, itu hanya karena sifatnya yang pendendam. Tentu saja jika dia tersinggung dia harus membayarnya kembali. Itu tidak berarti dia memiliki hati yang buruk. Sekarang dia melihat Long Chen memiliki potensi tak terbatas dan begitu kuat, dia secara alami tidak tahan melihatnya melompat ke dalam jebakan dan diusir dari biara. Itu benar-benar akan memutuskan prospek masa depannya. Long Chen, kamu pengikut saudari Wan Er, jadi kata-katanya adalah perintah. Dengan bertindak seperti ini, Anda tidak setia. Bukankah kamu ingin menjadi orang baik? King Yu juga menambahkan bujukannya sendiri. Tapi jika dia berkata seperti itu, semua orang mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada orang yang mencoba membuju orang seperti itu, bukan? Haha, Long Chen, jadi bagaimana jika aku mengutukmu? Kamu hanya, jika Anda memiliki kemampuan maka bunuh saya. Aku sedang menunggumu. Jika kamu tidak berani membunuhku, maka kamu hanyalah seratus persen. Haha. Ah. Petik 2. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak ketika dia menjerit menyedihkan. Kaki Long Chen dengan kuat menginjak kakinya, menyebabkan suara retakan terdengar saat patah. Long Chen memiliki pemahaman lengkap tentang struktur tubuh. Tempat yang dia injak adalah tiga inci di bawah lutut. Ada titik aku puntur di sana. Itu adalah titik saraf nyeri yang paling terkonsentrasi. Dengan melangkah ke sana, ujung jari kakinya hanya perlu menekan sedikit agar rasa sakitnya segera bertambah sepuluh kali lipat. Ahaha. Ceritan menyedihkan Zhao Yu terdengar keras dan jelas, menyebabkan semua orang merinding. Melihatnya menyiksa Zhao Wu yang sengsara, semua orang merasa hati mereka mati rasa. Apa yang berani saya lakukan dan tidak berani saya lakukan tidaklah penting. Saya hanya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki karakter pantang menyerah untuk menghadapi kematian tanpa rasa takut, tapi sayangnya, tampaknya orang sampah seperti Anda tidak memilikinya. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia sekali lagi menekan dengan kakinya, mematahkan kaki Zhao Wu yang lain dengan cara yang sama seperti yang lainnya. Sebelumnya Zhao Wu berulang kali berteriak, tetapi kali ini dia bahkan tidak bisa berteriak. Pembuluh darah menonjol di dahinya, matanya hampir keluar, wajahnya berubah ungu saat teriakannya tersendat, tubuhnya gemetar tanpa henti. Ah, sungguh aneh. Seseorang seperti Anda, seorang pahlawan yang bisa mengabaikan rasa takut akan kematian pasti memiliki karakter yang pantang menyerah. Tetapi sepertinya saya tidak dapat menemukan di mana itu. Kurasa itu bukan di kakimu. Mungkin ada di pelukanmu, atau mungkin punggung Anda. Maafkan saya karena telah menjadi seorang amatuer. Bertahanlah sebentar, saya akan menemukannya dengan cepat. Longchen dengan lembut menghiburnya, tatapannya mendarat di lengannya. Longchen, kamu, kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Zhao Wu mengutup dengan kejam. Oh, aku pasti akan membunuhmu. Tapi pertama-tama saya ingin menemukan karakter pantang menyerah Anda. Longchen menggelengkan kepalanya. Retak, retak. Suara retak yang menyakitkan terus terdengar dari tubuh Zhao Wu. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua adalah murid dari keluarga yang kuat. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang tinggi dan menyendiri. Kapan mereka pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu? Masing-masing wajah mereka pucat. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah ekspresi Longchen setenang air. Itu bahkan lebih menakutkan jika dia tampak jahat atau jahat. Semua orang hanya menonton dengan bodoh. Bahkan wajah Tang Wan R sedikit pucat. Meskipun kemampuan bertarungnya tidak ada bandingannya dan dia telah mengalahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tindakan berdarah seperti itu. Longchen saat ini pasti seperti dewa kematian tanpa emosi. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari tawa sebelumnya, nakal. Ketika jeritannya yang menyedihkan akhirnya berakhir, Longchen mengambil leher Zhao Wu seolah-olah dia adalah anjing yang mati. Zhao Wu diangkat ke udara, kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Tapi Zhao Wu jelas berkemauan keras. Meski mengalami penyiksaan yang begitu menyakitkan, kebencian di wajahnya belum juga pudar. Siksa aku sebanyak yang kau mau. Sayangnya, kamu masih belum berani membunuhku, hahaha. Zhao Wu tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang hadir menyaksikan mereka berdua tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Mereka berdua pasti orang gila. Mereka tidak bisa dinilai menurut akal sehat. Longchen dengan acuh tak acuh menatap Zhao Wu dan jejak belas kasihan melayang ke matanya. Rencana Anda benar-benar dalam, kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk merusak dao hatiku. Jika hati saya sedikit rusak, tidak akan sempurna dan nanti ketika saya mencoba untuk maju, akan lebih sulit untuk membuat terobosan. Bahkan mungkin membentuk iblis hati. Tapi sayangnya, perhitunganmu salah. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah, tidak semua skema dapat mengontrol orang lain. Jika Anda tidak memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan, saya akan mengirimkan Anda dalam perjalanan. Petik 2 Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua sangat bingung. Hanya ekspresi Lei Qianxiang dan Tang Wan Er yang berubah. Dao hat adalah sesuatu yang mungkin tidak diketahui orang lain, tetapi untuk Lei Qianxiang dan Tang Wan Er, para ahli di keluarga mereka telah memperingatkan mereka berulang kali. Mereka harus menjaga dao hat mereka tanpa celah dan sempurna. Hanya dengan begitu jalur kultivasi mereka bisa menjadi lebih lama dan lebih lama. Dao hat adalah istilah yang sangat luas. Itu bisa dikatakan sebagai dao seseorang, dan itu juga bisa dikatakan sebagai kondisi mental. Singkatnya, itulah yang membuat hati seseorang tetap cerah dan jernih. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Long Chen. Jika Long Chen akhirnya dihina oleh Zhao Wu dengan kata-katanya tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya, itu akan menyebabkan hati Long Chen tertekan dengan kebencian. Itu akan membuat simpul di hatinya. Simpul itu mungkin tidak terlihat seperti apapun, tapi itu akan memperlambat kultivasi Long Chen dan mempengaruhi kondisi mentalnya. Ini akan menjadi penghalang besar ketika mencoba membuat terobosan. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin banyak rintangan yang ditimbulkannya. Bahkan pada akhirnya bisa membentuk iblis hati, yang bisa menyebabkan dia mati secara tidak sengaja karena kejahatan ketika mencoba untuk memajukan alam. Itu bisa dikatakan semacam racun yang kejam terhadap jantung. Tang Wan Er telah berpikir bahwa Long Chen terlalu berlebihan, tetapi sekarang dia menjelaskan ini, bahkan dia mulai merasakan jejak niat membunuh. Zhao Wu ini sangat keji melakukan ini. He he, bunuh aku, apakah kamu berani anda akan dikeluarkan dari biara? Hidupmu akan berakhir, haha. Zhao Wu tertawa terbahak-bahak. Saya ingin melihat apakah saya bisa. Petik 2. Bab 143 menyalahkan diri sendiri. Ahahaha. Zhao Wu dilalap api. Dia berteriak dengan sedih, karena dengan tubuhnya yang terluka parah, tidak mungkin baginya untuk menggunakan kis spiritual untuk melindungi tubuhnya. Dia hanya bisa menahan api yang terpanggang. Dia berjuang keras, tetapi tenggorokannya ditangkap oleh Long Chen dan dia hanya bisa tetap berada di dalam api. Akhirnya dia mulai merasa takut. Dia sekarang menyadari bahwa saat dia menghina Long Chen, Long Chen tidak lagi memiliki niat untuk melepaskannya. Long Chen sudah memutuskan untuk membunuhnya saat itu. Sungguh menggelikan bahwa dia kemudian terus memprovokasi Long Chen, mengatakan dia tidak berani membunuhnya. Kata-kata Long Chen sepenuhnya benar. Zhao Wu yang terkenal dan berkuasa tidak dapat menerima dikalahkan oleh Long Chen. Dan karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia punya ide untuk membuatnya marah sampai mati. Jadi dia mulai menghina Long Chen, berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan apapun padanya dengan peraturan biara yang ada. Adapun apapun itu dao hati, Long Chen telah melebih-lebihkan dia. Dia masih belum mencapai level di mana dia mengetahuinya. Berhenti. Aku mengaku kalah. Cepat berhenti. Zhao Wu berteriak ketakutan. Itu karena dia ngeri mengetahui bahwa dia sudah terbakar hitam. Sebentar lagi, dia benar-benar akan dibakar hidup-hidup. Long Chen tidak melepaskan kekuatan api penuhnya. Dia bukanlah orang suci yang akan memaafkan apapun. Dia tidak akan pernah memaafkan mereka yang menghina orang tuanya. Meski wajahnya tenang, hatinya dipenuhi amarah. Hal itu terutama terjadi pada ibunya, dia adalah tabu mutlaknya. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka pasti akan mati. Dan Long Chen menggunakan api terlemahnya untuk memanggang Zhao Wu. Itu untuk memperingatkan semua orang agar tidak menyentuh tabunya. Long Chen, hentikan. Tidak layak bagimu untuk membunuhnya. King Yu tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat betapa suram dan sedinginnya dia. Long Chen berbalik untuk meliriknya. Meskipun dia terlalu bertele-tele dan menyebalkan, dia benar-benar memiliki hati yang baik. Terima kasih. Tapi mereka yang menghina ibuku, tidak peduli siapa, harus mati. Kata-kata Long Chen sangat tegas. Long Chen, kamu bodoh. Bahkan jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus melihat situasinya. Anda merusak masa depan Anda. Apakah kamu menjadi bodoh? Tang Wan R sangat marah. Seniman bela diri harus memiliki tekat yang tak terbendung. Tidak peduli rintangan apapun yang menghalangi jalan mereka, mereka harus melewatinya atau menghancurkannya. Mereka tidak bisa menghindarinya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mempertahankan resolusi mereka? Beberapa kendala tidak bisa dihindari. Dan jika Anda tidak dapat menginjaknya, maka Anda harus benar-benar menghancurkannya dan dengan kejam menginjaknya di bawah kaki Anda. Setelah mengatakan itu, nyala api Long Chen meledak dengan kekuatan. Tidak, Panjang Chen, aku maaf. Aku memiliki kamu, maafkan aku. Zhao Wu memohon dengan ketakutan. Dia mengira Long Chen tidak akan berani membunuhnya, dan itulah mengapa dia mengatakan hal-hal yang begitu kejam. Tetapi sekarang ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar menghadapi kematian, dia benar-benar ketakutan. Maaf, kamu terlambat. Tiba-tiba apinya secara eksplosif tumbuh hingga ketinggian puluhan meter, panasnya bahkan menyebabkan ruang menjadi melengkung. Kemudian nyala api benar-benar memudar dan dunia kembali tenang. Long Chen masih di posisi sebelumnya, tetapi Zhao Wu telah menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyeret sisa-sisa abu di tangannya. Jenius satu generasi telah menghilang dari dunia begitu saja. Dia meninggal, orang-orang merasa seolah-olah hati mereka akan berhenti. Long Chen benar-benar telah membunuh Zhao Wu. Bukankah itu provokasi terhadap biara Suantian? Sudah berakhir, Tang Wan Er sangat kesal. Dia bahkan ingin memukul Long Chen. Itu biasanya sangat licik, namun dia sangat idiot sekarang. Sekarang dia telah melanggar aturan biara, bahkan dia tidak bisa menyelamatkannya. Tang Wan Er tidak tahan melihat orang jenius seperti itu dikeluarkan begitu saja. King Yu dengan bodohnya melihat Long Chen. Bahkan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat ini. Long Chen benar-benar keras kepala. Meskipun mengetahui konsekuensinya dengan jelas, dia tetap melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba empat sosok muncul. Jubah putih mereka memiliki lambang biara Suantian, jubah yang sama dengan saudara magang senior yang telah memeriksa kartu pendaftaran mereka. Long Chen, kamu telah membunuh sesama pendaftar. Kamu diusir, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Seluruh kerumunan itu membisu. Melihat dari empat orang itu dan kembali ke Long Chen, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi ada satu orang yang bersemangat. Itu pasti Lei Qian Shang. Dia ingin melihat apakah Long Chen masih bisa tetap tenang saat diusir. Kakak-kakak magang, sebenarnya, Tang Wan Er ingin pergi membantu Long Chen. Tapi orang itu melambaikan tangannya, tidak perlu menjelaskan apapun. Kami hanya mengikuti aturan biara. Anda tidak perlu membuang-buang nafas. Petik 2. Tang Wan Er hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya. Matanya memerah saat dia melihat Long Chen dan dia hampir menangis. Long Chen, maafkan aku. Jika bukan karena saya, mungkin tidak akan seperti ini. Tang Wan Er agak tersedak oleh emosi. Jika bukan karena dia, Long Chen tidak akan bertarung dengan Zhao Wu, dan ini tidak akan pernah terjadi. Terus terang, Long Chen telah terlibat karena dia. Dengan kata lain, itu salahnya dia telah menghancurkan hidupnya. Dia merasa seolah-olah pisau menusuk jantungnya. Itu bukan salahmu. Hanya saja keberuntunganku buruk bertemu orang gila. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tapi kata-katanya hanya membuat Tang Wan Er merasa lebih buruk. Dia berharap Long Chen akan mengutuknya di dalam. Mungkin itu akan membuatnya merasa lebih baik dari ini. Diam. Anda telah melanggar peraturan biara sehingga Anda telah kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Serahkan kartu registrasi Anda. Anda bisa tersesat. Salah satu dari empat orang dengan pedang di pinggulnya mengerutkan kening dengan tidak sabar. Menurutmu siapa yang harus menyuruhku tersesat? Dengan dingin mendengus Long Chen dengan jijik. Kata-kata Long Chen segera menyebabkan rahang semua orang jatuh. Apa yang dipikirkan Long Chen? Apakah dia benar-benar menjadi gila? Untuk berani menentang saudara-saudara magang senior ini, apakah dia memiliki keinginan mati? Saudara magang senior ini semuanya adalah ahli otot ribert sejati. Berbicara seperti itu kepada mereka, dia pasti benar-benar lelah hidup. Ekspresi orang itu berubah dan dia menyipitkan matanya. Perlahan-lahan meletakkan tangannya di gagang pedangnya, dia dengan sinis berkata, jika kamu ingin mati maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saya jamin Anda akan mati dalam tiga langkah. Petik dua. Bahkan Umpan Meriam berani berbicara begitu arogan. Jika aku maju ke ranah muskel ribert, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Kamu akhirnya frustrasi karena kamu begitu lemah di antara teman-temanmu sehingga kamu datang ke sini untuk pamer kepada pendatang baru yang lebih lemah. Apakah Anda mencari tempat yang adil? Long Chen mendengus. Orang itu dengan marah mengamuk, kamu meminta kematian. Petik dua. Cukup. Petik dua. Tiba-tiba orang pertama yang datang melambaikan tangannya untuk menghentikan orang itu. Kepada Long Chen, dia berkata, meskipun kamu mungkin seorang talenta, peraturan biara tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi tolong pergi. Petik dua. Orang itu benar-benar menyesal. Dia jelas bersimpati dengan Long Chen jadi kata-katanya masih sangat sopan. Kakak Magang Senior, Junior ingin tahu aturan apa yang telah saya langgar. Tolong beritahu saya agar saya bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Long Chen juga mengembalikan kesopanan itu padanya. Kakak Magang Senior Chang, biarkan dia pergi. Tidak perlu membuang waktu Anda untuk berbicara dengan pembuat onar yang bertele-tele. Orang yang telah dibanta oleh Long Chen mengeluh. Apakah ayah dan ibumu tidak pernah mengajarimu untuk tidak mengganggu orang lain saat mereka berbicara? Apakah bahkan tidak tahu bahwa itu tidak sopan? Long Chen dengan dingin memelototinya tanpa sedikitpun kesopanan. Dia benar-benar mulai kesal dengan pria yang terus-menerus mengincarnya. Saudara-saudara senior yang magang itu kebanyakan sangat sederhana. Bagaimana orang idiot seperti dia muncul? Orang itu baru saja akan menyerang ke depan dengan marah ketika dia ditarik kembali oleh dua lainnya. Saudara magang senior Chang berkata kepada Long Chen, menurut aturan biara, di dalam wilayah percobaan, para murid yang mengikuti persidangan tidak dapat dengan jahat mengambil nyawa orang lain, atau mereka akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam persidangan. Petik 2. Kakak magang senior, kamu benar-benar menjelaskannya dengan baik. Long Chen mengangkat ibu jarinya. Hentikan mengjilat sepatu bot, sekarang kamu bisa mengerti, cepatlah pergi. Kata orang sebelumnya dengan dingin. Sialan, apakah kau tahu bagaimana tetap diam? Saya benar-benar bingung, membuat Anda baru saja keluar dari penjara dan bola Anda sakit sehingga Anda suka bercakap-cakap begitu banyak. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen menyadari bahwa saudara magang senior lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh. Tunggu, apakah aku benar-benar melakukannya dengan benar? Anda benar-benar baru saja keluar dari penjara. Long Chen menatapnya dengan tidak percaya. Berengsek, lepaskan, aku akan membunuhnya. Ekspresi orang itu segera menjadi pucat dan dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, bawa junior magang saudara Wu untuk berpatroli di area yang berbeda. Serahkan tempat ini padaku, tanpa daya memerintahkan saudara magang senior Chang. Keduanya menganggup dan membawa saudara magang senior Wu pergi. Saat dia diseret oleh dua lainnya, dia memelototi Long Chen, berbicara padanya untuk menunggunya. Untuk sesaat, ekspresi semua orang sangat aneh. Rasa hormat yang mereka miliki untuk saudara magang senior mereka yang kuat telah memudar sedikit. Saudara laki-laki yang masih magang, Wu memiliki temperamen yang buruk dan dipaksa mengasingkan diri oleh sesepuh. Dia baru saja keluar kemarin. Lagian, kembali ke topik. Long Chen, kamu harus pergi. Semoga Anda tidak mempersulit saya. Itu tidak akan baik untukmu. Petik 2 Saudara magang senior Chang, menurut aturan biara, Anda tidak bisa mengeluarkan saya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Oh, saudara magang senior Chang terkejut. Menurut peraturan persidangan biara Suantian, bagian ketiga, baris ketujuh, di dalam wilayah persidangan, para murid yang mengikuti persidangan tidak dapat dengan jahat mengambil nyawa orang lain, atau mereka akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam persidangan. Saya percaya bahwa saudara magang senior Chang harus sangat jelas tentang itu jadi saya tidak akan banyak bicara. Dalam bagian, apa arti kata, jahat, di sini? Bisakah saudara magang senior Chang menjelaskannya kepada junior ini? Tanya Long Chen. Ini, magang senior saudara Chang berhenti sejenak. Dia mengerti maksud Long Chen. Zauhulah yang memprovokasi dia terlebih dahulu, dan juga dengan jahat menghinanya. Semuanya salahnya sendiri. Jadi Long Chen memiliki alasannya sendiri untuk membenarkan pembunuhannya terhadapnya, dan itu tidak bisa dihitung sebagai pembunuhan, jahat. Anda bertengkar di sana, tapi saya tidak bisa menangani masalah ini. Saya harus melaporkannya kepada atasan saya dan meminta mereka membuat keputusan. Magang senior saudara Chang ragu-ragu. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Mata Tang Wan R berbinar. Melihat Long Chen kembali ke dirinya yang licik dan nakal sebelumnya, dia bersantai di dalam. Tampaknya dia telah meremehkan ini. Pada saat yang sama, dia memikirkan bagaimana dia sebenarnya mulai menangis karena rasa bersalahnya. Melihat punggung Long Chen, dia malu dan marah. Dia akhirnya kehilangan muka hari ini. Tidak perlu melaporkannya. Motif Zauhulah jahat sehingga hanya dirinya yang harus disalahkan. Tidak ada orang lain, termasuk Long Chen, yang salah. Sidang dapat dilanjutkan. Petik 2. Suara tua terdengar dari lokasi yang jauh. Bab 144 mengipasi api. Suara tua itu menyebabkan semua orang pertama kali berkedip karena terkejut. Kemudian badai keributan segera meletus. Mereka melepaskan Long Chen begitu saja. Tidak ada yang bisa mengerti itu. Meskipun Long Chen mungkin memiliki argumen yang agak masuk akal, bagaimana dia bisa dilepaskan begitu saja. Itu tidak adil. Salah satu orang Lei Kiansyang dengan marah berbicara. Jelas dia kecewa karena biara tidak mengusir Long Chen. Idiot, bukankah kakak magang senior Wan sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya keadilan di dalam biara. Mayoritas aturan biara semuanya mendukung yang kuat. Apakah kamu menutup telinga dan tidak mendengar? Seseorang segera membalas dari vaksi Tang Wan Er. Jelas orang itu menganggap Long Chen sebagai salah satunya. Sebelumnya mereka tidak memiliki cukup banyak orang yang hadir. Selanjutnya, si Si Lei Kiansyang telah memiliki ahli yang kuat seperti Zhao Wu yang telah menekan mereka, menyebabkan mereka merasakan kemarahan di dalam. Tapi kemudian Long Chen telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang kuat dalam dirinya sendiri. Dia segera diperlakukan sebagai salah satu dari mereka. Bagaimanapun, yang kuat selalu populer dan disambut. Meskipun apa yang dikatakan orang itu tidak sopan, itu pasti fakta bahwa aturan biara lebih menyukai yang kuat. Dan begitu semua orang memikirkan itu, segera menyelesaikan masalah itu. Jika mereka ingin berbicara tentang keadilan mutlak, maka Lei Kiansyang, Tang Wan Er, dan yang lainnya harus menerima perlakuan yang sama seperti mereka. Itu tidak adil bagi mereka sebagai jenius kelas monster. Ya, murid mengerti. Petik 2 Saudara magang senior Chang dengan hormat membungkuk ke arah puncak gunung yang jauh. Dia kemudian tersenyum sedikit ke Long Chen. Selamat, Anda dapat terus berpartisipasi dalam uji coba. Tapi lain kali hati-hati. Berkeliaran di tepi peraturan mungkin mengasihkan, tetapi satu kegagalan tidak akan dapat dipulihkan. Petik 2 Ini adalah peringatan yang dia berikan dengan niat baik. Meskipun Long Chen berhasil keluar melalui masalah teknis, perilaku seperti itu sangat berbahaya. Jika dia dinyatakan bersalah, dia akan kehilangan semua prospek masa depannya, dan itu pasti tidak sepadan. Kakak laki-laki akan mengukir kata-kata tak ternilai kakak magang kakak Chang ke dalam hati saya. Kali ini adik laki-laki itu impulsif. Membunuh orang bagaimanapun juga adalah metode kelas rendah. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang pintar. Kata-kata tulus Long Chen menyebabkan senyum kekaguman muncul pada kakak magang saudara Chang. Hanya ahli yang kuat yang tidak menjadi sombong yang bisa melangkah lebih jauh di jalannya. Jadi lain kali ketika saya mengalami situasi seperti itu, saya pasti tidak akan membunuhnya, tetapi membuatnya menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dengan cara itu saya bisa menyelesaikan permusuhan saya tanpa menyentuh peraturan biara. Itulah yang akan dilakukan orang pintar. Long Chen bertindak seolah-olah dia tiba-tiba memahami. Kakak magang senior Chang menjadi kaku, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya. Kalian lanjutkan persidanganmu. Bagaimanapun, semuanya terserah anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari lembah, hanya menyisakan dua vaksi. Sekarang saudara magang senior Chang telah pergi, Long Chen menoleh untuk melihat kembali ke semua orang yang menatapnya. Sisi Tang Wan Er jelas jauh lebih bersahabat baginya, sementara sisi Lei Qian Shang dipenuhi dengan permusuhan. Tapi di dalam permusuhan itu juga ada jejak ketakutan. Lei Qian Shang juga menatap Long Chen, matanya dipenuhi rasa dingin yang suram. Niat bertempurnya melonjak, dan dia mungkin akan menyerang dia kapan saja. Cih, dasar gorila berambut biru, tidak bisakah kamu menatapku dengan tatapan mata yang begitu memuja. Aku, Long Chen, tidak suka menerima saudara laki-laki junior, jadi menyerahlah pada mimpinya. Lebih jauh lagi, dengan penampilanmu yang bahkan kakek nenekmu tidak bisa cintai, apakah benar-benar mengejar adik perempuan peri cantik kami, Wan Er? Anda benar-benar seekor kuda yang bahkan tidak tahu wajahnya panjang, tahukah kamu bagaimana merasakan rasa malu? Dan pernahkah kamu mendengar bahwa burung-burung berbulu berkumpul bersama? Manusia tetap berkelompok, tapi saya selalu bertanya-tanya apakah para pekerja di biara benar-benar menganggap serius pekerjaan mereka agar mereka menerima magical beast yang jelek seperti Anda, Long Chen dengan tidak simpatik menghina. Mendengarnya menghina Lei Qian Shang seperti ini, seluruh kerumunan terkejut. Terbuat dari apanya Li Long Chen? Dia baru saja berhasil melarikan diri dari pengusiran dari biara. Tapi sekarang dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan memprovokasi keberadaan kelas monster. Kedua orang faksi semua melihat ke arah Lei Qian Shang. Wajahnya menjadi gelap karena amarah. Kulit Lei Qian Shang tidak pernah pucat, jadi dengan ekspresinya yang gelap, semua orang tiba-tiba melihat bahwa penglihatan Long Chen benar-benar-benar, Lei Qian Shang saat ini benar-benar terlihat seperti gorila. Long Chen, jangan membuat masalah. Tang Wan R sebenarnya sudah tertawa di dalam, tapi dia masih tetap tenang di luar saat dia dengan cepat menegur Long Chen. Dia takut amarah Lei Qian Shang akan meledak. Meskipun Long Chen telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar sekarang, itu tidak berarti dia bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang jenius sekelas monster. Sister Wan R, kamu tidak perlu membujukku. Aku hanya mengambil tempatmu untuk merasa. Dirugikan, Long Chen menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya dan melakukan tindakan besar mencoba menahan isak tangisnya. Kalian semua pasti eksistensi kelas monster. Tapi kalian berempat adalah manusia, jadi mengapa mereka harus menambahkan gorila di antara kalian? Bukankah itu kutukan total terhadap kalian? Itu terutama terjadi pada Anda dan saudari Zikyu. Anda berdua adalah peri yang turun di antara kami hanya manusia biasa. Bagi orang ini untuk dianggap sebagai salah satu dari Anda secara praktis adalah penghujatan. Sister Wan R, Anda adalah Dewi Hati kami, Agung dan Suci. Kami pasti tidak bisa membiarkan orang lain menodai citra Anda, apakah saya benar semuanya? Petik 2 Saat dia berbicara, suaranya menjadi berapi-api, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kata-kata terakhirnya yang menular diteriakan kepada orang-orang Tang Wan R. Mayoritas dari mereka adalah laki-laki. Mereka telah lama membentuk rasa kekaguman pada Tang Wan R, menganggapnya sebagai eksistensi surgawi. Tapi mereka tidak pernah berani mengatakan apapun. Kata-kata Long Chen saat ini segera beresonansi dengan mereka. Mendengar kata-katanya, mereka semua dengan penuh semangat berteriak bersama. Iya, kami tidak akan membiarkan siapapun menodai citra saudari. Long Chen tertawa di dalam. Dia harus menyelesaikan aktingnya. Dengan mata merah dia berteriak keras, Kaka, lihat. Di dalam hati kami bersaudara, Anda adalah dewi kami, agama kami. Kami tidak akan membiarkan siapapun menghujat Anda. Tapi lihat, apa yang dilakukan gorila ini. Dia tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang apa artinya bersikap lembut dengan wanita cantik. Dia benar-benar berani melawanmu. Cakar gorila kotormu telah melakukan dosa terhadap langit. Kami tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2 Long Chen menunjuk ke faksi Lei Kiansyang. Adapun kamu monyet kecil yang mengikuti gorila ini untuk membuat onar, dosa-dosamu juga tidak bisa diampuni. Saudaraku, apa yang masih kamu tunggu? Angkat tinjumu dan pertahankan dewi suci kami. Gunakan hasrat Anda untuk menunjukkan ketulusan Anda kepada dewi kami. Kami dengan heroik akan mengusir monyet-monyet ini dari pandangan kami. Saudaraku, serang. Petik 2 Pada saat dia selesai berbicara, Long Chen sudah mulai menyerang faksi Lei Kiansyang. Orang-orang itu masih linglung ketika Long Chen tiba di depan mereka. Sebuah tinju menghantam satu anak muda yang kebingungan. Ketika orang-orang Tang Wan R melihat pukulan Long Chen, hasrat mereka benar-benar tersulut dan mereka menyerang ke depan. Kami berjanji hidup kami untuk membela kemurnian saudari Wan R dan mengalahkan gorila. Siapa yang tahu apakah itu karena kata-kata Long Chen atau apakah mereka selalu memiliki keinginan seperti itu, tetapi begitu satu orang berteriak, semua orang mengulangi teriakan perang mereka. Kami berjanji hidup kami untuk membela kemurnian saudari Wan R dan mengalahkan gorila. Lusinan pembudidaya kondensasi darah berteriak bersama, suara mereka mengguncang langit. Teriakan mereka bisa terdengar ratusan mil jauhnya. Pertempuran kacau sekali lagi dimulai, tapi kali ini dengan tambahan Long Chen, sisi Tang Wan R telah meledak dalam kekuasaan. Meskipun mereka masih memiliki lebih sedikit orang, mereka benar-benar menekan lawan mereka. Adapun Tang Wan R, dia menatap kosong saat kekuatan tempur rakyatnya meroket. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dewi apa, penghujatan apa, apa yang mereka bicarakan. Long Chen, kamu memintanya. Lei Qian Shang akhirnya tidak tahan lagi dan mengutuk, menyerang Long Chen. Lawanmu adalah aku. Tang Wan R mengulurkan tangannya, mengirimkan bila angin yang benar-benar memblokir Lei Qian Shang. Tang Wan R, Long Chen ini terlalu berlebihan. Apakah Anda yakin ingin melindunginya? Ekspresi Lei Qian Shang sangat suram. Hari ini dia benar-benar marah. Bahkan orang lain mungkin tidak akan bisa menahan kata-kata Long Chen, apalagi Lei Qian Shang dengan temperamennya yang meledak-ledak. Dia salah satu orangku, jadi tentu saja aku akan melindunginya. Petik 2. Kata-kata Tang Wan R benar-benar masuk akal, tetapi di telinga Lei Qian Shang kata-kata itu memiliki arti lain. Niat membunuh yang brutal meledak darinya. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Lei Qian Shang menggertakan giginya saat niat membunuhnya melonjak. Tang Wan R terkejut, tidak mengerti mengapa Lei Qian Shang tiba-tiba menjadi begitu kejam. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Dengan saya hadir, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Petik 2. Ahaha, Lei Qian Shang merasa seolah-olah dia akan meledak dari amarahnya. Dengan raungan yang mengguncang tanah, petir di sekitar tubuhnya menjadi satu set baju besi lengkap di sekelilingnya. Aura menakutkannya meledak. Hei hei, Gorilla itu sudah berganti pakaian. Meskipun Long Chen mungkin tampak benar-benar fokus pada pertempuran, dia sebenarnya hanya berkeliaran secara acak di sekitar kerumunan. Sebagian besar fokusnya ada pada Lei Qian Shang. Ekspresi Tang Wan R berubah sedikit dan dia bertepuk tangan di depannya. Auranya melonjak dan rambut panjangnya menari-nari. Ratusan bila angin besar dan kecil terbentuk di sekeliling tubuhnya, terus berputar. Mereka seperti ratusan kelopak bunga yang menari di udara, menabrak tubuh Tang Wan R agar terlihat seperti dia baru saja keluar dari lukisan. Betapa cantiknya, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di dalam. Keindahan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Teknik semacam ini sangat anggun. Lebih penting lagi, pertarungan mereka sekarang telah berkembang ke level yang baru. Bila angin sebelumnya yang dia panggil hanyalah tubuh kosong. Tapi yang ini dia panggil praktis padat, dan hampir mungkin untuk melihat urat di atas bila angin. Untuk memadatkan energi angin tak berbentuk menjadi senjata yang praktis kokoh, dan dalam jumlah seperti itu, membuktikan betapa menakutkannya jiwa angin Tang Wan R. Kedua aura mereka terus mendaki, menjadi semakin menakutkan. Ruang bergetar karena mereka, bahkan mulai berputar. Di atas puncak gunung yang jauh ratusan mil jauhnya adalah Tufang. Dia menghela nafas, pemimpin sekte benar-benar memiliki visi yang hebat. Long Chen ini benar-benar tidak stabil. Saya bahkan curiga bahwa pemimpin sekte itu sengaja terluka untuk membuang kekacauan ini di pangkuan saya. Ah, terserah, aku akan membiarkan mereka main-main. Melihat mereka benar-benar menjengkelkan. Saya akan kembali dan menunggu kabar terakhirnya. Petik 2 Tufang menggelengkan kepalanya dan menghilang dari atas pohon besar. Satu-satunya tanda dia bahkan pindah adalah pohon itu sedikit gemetar. Tang Wan R, biarkan aku bertanya padamu lagi. Apakah Anda benar-benar berencana memblokir saya? Dengan dingin bertanya pada Lei Qian Shang. Seperti yang saya katakan, Dengan saya di sini, Anda tidak dapat menyakitinya. Pisau angin melonjak di sekitar tubuhnya saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu. Petik 2 Lei Qian Shang meraung dan cahaya meledak dari tubuhnya. Menginjak tanah, dia menyerang Tang Wan R. Bab 145 Metode Seram Tinju Lei Qian Shang ditembakkan. Tunder Force menutupi tinjunya saat itu bersiul ke arah Tang Wan R. Tang Wan R benar-benar serius saat bila angin seperti pedang panjang di tangannya menebas. Dengan ledakan dahsyat, bila angin Tang Wan R langsung runtuh dari kekuatan Lei Qian Shang. Tapi Tinju Lei Qian Shang hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Ekspresi Tang Wan R tidak berubah sedikitpun saat bila angin tangannya runtuh. Dengan lambayan tangannya, bila angin di sekelilingnya melonjak di depannya, membentuk dinding bila angin. Tinju Lei Qian Shang menabrak dinding bila angin. Dinding itu bergetar beberapa kali, tetapi tidak pecah, menghalangi tinjunya. Lei Qian Shang kaget. Dia yang paling jelas tentang seberapa kuat tinjunya. Setelah menggunakan kekuatan petir ini, Tinju ini tidak pernah gagal untuk mengalahkan musuh di ranah yang sama dengannya. Tapi ekspresi Tang Wan R masih benar-benar acuh-ta'acuh seolah memblokirnya sama sekali tidak membebani. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Tak satupun dari ahli kelas monster bisa diremehkan. Dia sekali lagi berteriak dan meninju. Ada pun Tang Wan R, dia mundur sedikit, melayang kembali beberapa meter dengan anggun, menghindari tinjunya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya dan kekuatan spiritual yang sangat besar mengalir keluar dari dirinya. Bila angin yang melayang itu mulai berputar di sekitar tubuhnya. Ratusan meter dari mereka adalah pertempuran antara dua vaksi mereka. Namun, saat ini pertempuran mereka pada dasarnya telah berakhir. Orang-orang Lei Qian Shang semuanya telah dikalahkan, benjolan besar menutupi wajah mereka. Mereka hanya bisa berbaring di tanah karena kesakitan. Adapun Long Chen, dia berada di pihak yang menang dan seluruh fokusnya ada pada pertempuran mereka sekarang. Dia ingin melihat seperti apa hasil pertarungan mereka nantinya. Yang lain, di sisi lain, dengan penuh hormat memandangi dewi mereka sementara Long Chen diam-diam memperkirakan dua kekuatan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang jenius yang begitu menakutkan. Keduanya pasti monster, keberadaan yang tak tertandingi di alam yang sama. Dia ingin tahu seberapa kuat mereka berdua sebenarnya. Ketika kekuatan spiritual Tang Wan Er menyebar, Long Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira kekuatan spiritual Tang Wan Er begitu indah. Meskipun dia pernah ditipu olehnya sekali, pada saat itu dia tidak memiliki pertahanan apapun sehingga dia tidak menganggapnya sebagai hal yang mengesankan. Tapi sekarang dia benar-benar ketakutan. Pada saat yang sama, sekarang kekuatan spiritualnya telah menyebar, dia segera memahami metode bertarung Tang Wan Er. Saat dia menebak, begitu kekuatan spiritualnya menyebar, bila angin terbang itu segera tampak hidup dan mulai berdengung. Panah bulu Phoenix Semua bila angin menyatu, membentuk panah sepanjang 3 meter. Penampilan panah itu menyebabkan ruang bergetar tanpa henti. Ketika panah itu benar-benar terbentuk, itu tampak seolah-olah busur tak terlihat telah muncul dan menjatuhkannya ke belakang sebelum menembak lurus ke arah Lei Qian Shang dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Lei Qian Shang sangat terkejut. Dia merasa sulit bahkan untuk bernapas di depan panah ini. Dia bahkan bisa merasakan sensasi kematian yang datang dari panah yang menakutkan ini. Tinju petir bergegas. Lei Qian Shang akhirnya menyadari betapa menakutkannya, Tang Wan Er. Mengesampingkan penghinaan sebelumnya terhadapnya, dia berteriak dan kekuatan petir seluruh tubuhnya beredar. Petir terkonsentrasi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas tinjunya saat dia meninju. Ledakan. Ketika tinju dan panah bertabrakan, pancaran yang menyilaukan meledak. Bila angin runtuh, berubah menjadi badai mengerikan yang melonjak dengan liar, menyelimuti segalanya. Semuanya lari. Long Chen buru-buru berteriak kepada semua orang. Dia tahu bila angin Tang Wan Er semuanya terbentuk dari energi angin. Begitu mereka meledak, itu akan melepaskan energi kuat yang tidak berbeda dengan bahan peledak. Dan begitu ratusan bila angin meledak bersamaan, itu akan sangat mengerikan. Semua orang dengan cepat mundur ketika mereka mendengar teriakan Long Chen. Namun meski begitu, mereka masih ditelan oleh gelombang ki itu. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan dikirim terbang, memuntahkan darah. Long Chen berdiri di depan. Gelombang ki semacam ini tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Tapi dia masih terguncang oleh pertukaran yang luar biasa itu. Ketika gelombang ki akhirnya tersebar, Lei Qian Shang melihat tinjunya dengan tidak percaya. Sedikit darah menetes dari tinjunya. Jelas dia dirugikan selama pertukaran itu. Kekuatan gunturnya tidak dapat sepenuhnya memblokir bila angin Tang Wan Er, menyebabkan dia terluka. Meskipun lukanya sangat ringan dan baru saja menembus kulit, Lei Qian Shang sama sekali tidak dapat menerima hasil ini. Kekuatan guntur yang melindungi tubuh dari keluarga Lei-nya telah dipuji sebagai keterampilan pertempuran seperti baju besi terkuat. Sampai sekarang, dia tidak pernah menerima luka apapun. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tang Wan Er dengan lembut menyisir rambut yang rontok di belakang telinganya. Huff, meski kau melukaiku, bila anginmu juga hancur total olehku. Jadi kita berdua seimbang, dengus Lei Qian Shang. Dia tidak sepenuhnya salah. Meskipun Tang Wan Er telah melukainya, bila angin yang dia kental dengan energi anginnya juga telah dihancurkan. Di permukaan memang terlihat seperti kedua sisi rata. Tetapi meskipun Tang Wan Er telah menggunakan energi anginnya, Lei Qian Shang juga telah menggunakan kekuatan gunturnya. Sebenarnya lebih akurat untuk mengatakan bahwa Lei Qian Shang benar-benar telah kalah sedikit. Jika Anda ingin mengatakan kami bahkan maka tidak apa-apa. Saya juga tidak merasa perlu melanjutkan ini. Pasukanmu telah benar-benar dikalahkan, jadi menurut kesepakatan kita, anggrek daun sembilan ini akan menjadi milikku, kata Tang Wan Er. Ekspresi Lei Qian Shang agak suram. Sebelumnya mereka telah memperhatikan anggrek daun sembilan pada saat yang sama dan membuat kesepakatan bahwa pihak manapun yang lebih kuat akan mendapatkannya. Perjanjian ini tentu saja termasuk bawahan mereka. Awalnya orang-orang Lei Qian Shang lebih kuat, tetapi kedatangan Long Chen telah mengubah segalanya. Melihat Long Chen mengawasinya sepenuhnya tanpa beban seolah-olah dia adalah seorang penonton yang telah membeli tiket untuk sebuah drama, Lei Qian Shang menjadi sangat marah. Kamu bisa menerimanya, tapi kamu harus menerima salah satu tinjuku, teriak Lei Qian Shang dengan dingin, kekuatan petir seluruh tubuhnya sekali lagi beredar. Karena kamu ingin datang saja. Ekspresi Tang Wan Er tenggelam. Dia tidak menyangka Lei Qian Shang menjadi tidak tahu malu ini dan menolak untuk menerima kekalahannya sendiri, menyebabkan dia merasakan kemarahan. Dia sekali lagi memanggil bila anginnya, tapi kali ini jumlahnya lebih dari dua kali lipat. Lei Qian Shang menutup mata terhadap kemarahan Tang Wan Er. Bola cahaya perlahan terbentuk di tangannya. Bola itu benar-benar terkondensasi kekuatan guntur. Tekanan yang menakutkan datang darinya. Hati-hati. Memegang bola kekuatan guntur itu, Lei Qian Shang menyerang Tang Wan Er. Tang Wan Er tersenyum dingin. Bola guntur itu mungkin sangat kuat, penuh dengan energi ledakan, tetapi tidak bisa lepas dari tangannya. Dia hanya bisa mempertahankannya saat itu ada di tangannya. Dengan bila anginnya, selama hanya satu yang menyentuh bola petir itu, itu akan segera meledak. Jadi di mata Tang Wan Er, tindakan Lei Qian Shang tidak ada artinya. Itu tidak lebih dari kembang api yang cerah. Tang Wan Er baru saja mempersiapkan dirinya untuk menggunakan bila anginnya untuk menyerang ketika Lei Qian Shang tiba-tiba menghilang dari depannya. Terkejut, ekspresinya berubah total. Awas Long Chen. Dia tidak tahu gerakan kaki apa yang digunakan Lei Qian Shang, tetapi entah bagaimana dia tiba-tiba berkedip, mengubah arahnya untuk menembak ke arah Long Chen seperti anak panah. Jarak ratusan meter dilintasi hanya dalam sekejap mata. Dia menghancurkan bola guntur itu tepat di Long Chen saat dia dengan dingin berteriak, Bocah, kamu bisa mati untukku sekarang. Long Chen sendiri juga tidak pernah menyangka target Lei Qian Shang adalah dia. Pada saat dia bereaksi, Lei Qian Shang sudah tiba di depannya. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Mengambil nafas dalam-dalam, dia meninju. Ledakan. Sinar cahaya yang cemerlang melesat, membutakan semua orang. Long Chen merasakan kekuatan besar menyerangnya, mengirimnya terbang kembali. Organnya terasa seperti membalik ke dalam. Untayan kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Setelah terlempar puluhan meter, Long Chen meludahkan seteguk darah. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Lei Qian Shang, kamu memintanya. Suara Tang Wan R sekarang penuh dengan amarah. Dia tidak pernah berpikir Lei Qian Shang akan begitu licik untuk menyelinap menyerang Long Chen. Pisau besar yang terkondensasi dari bila angin yang tak terhitung jumlahnya dan menebas Lei Qian Shang. Kali ini Tang Wan R sangat marah. Ledakan. Pedang besar itu membelah tanah, tapi Lei Qian Shang sudah memprediksi reaksinya dan sudah melompat mundur saat pedang besar itu mendarat. Long Chen, kamu membunuh tangan kananku. Saya telah memberi Anda suara petir. Anda akan merasakan sakitnya guntur yang melahap tubuh Anda sepanjang malam. Itu akan menjadi balas dendamku untuk adik laki-lakiku. Masalah ini berakhir di sini. Sedang pergi, Lei Qian Shang melambaikan tangannya dan hendak membawa orang-orangnya pergi. Kamu ingin pergi? Apa menurutmu aku akan membiarkanmu? Petik 2 Wajah cantik Tang Wan R tertutup oleh embun beku yang dingin saat dia dengan dingin memelototi Lei Qian Shang. Jelas dia berencana membuatnya tetap tinggal. Long Chen, bagaimana kabarmu ah? King Yu adalah yang pertama kali ke Long Chen. Tapi dia baru saja menyentuh tubuhnya ketika dia menjerit kaget, lengannya mati rasa. Tubuh Long Chen benar-benar tertutup oleh kekuatan petir. Siapapun yang menyentuhnya juga akan diserang. He he, Tang Wan R, meski aku mengagumimu, bukan berarti aku takut padamu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai akhir, aku akan menemanimu, ejek Lei Qian Shang. Sidang baru saja dimulai. Sebelum final, setiap orang akan memiliki kekuatan untuk memperebutkan posisi murid inti. Jadi mereka semua memiliki keraguan tentang penggunaan kekuatan penuh mereka. Tapi perilaku Lei Qian Shang benar-benar membuat marah Tang Wan R, dan dia tidak lagi memikirkan itu. Meskipun dia telah menipu Long Chen pada awalnya, itu hanya untuk balas dendam. Tetapi setelah apa yang terjadi dengan Zhao Wu, untuk beberapa alasan, sosoknya perlahan mulai muncul di dalam hatinya. Melihat luka Long Chen segera menyebabkan amarahnya menjadi tidak terkendali. Untuk alasannya, bahkan dia tidak tahu. Yang dia inginkan sekarang hanyalah memukul Lei Qian Shang. Biarkan dia mendaki. Petik dua. Suara lemah dan sedikit serak terdengar. Tang Wan R berbalik untuk melihat bahwa Long Chen telah berjalan. Long Chen dengan lembut mengusap darah dari mulutnya. Dia dengan acu-ta'acu berkata pada Lei Qian Shang, aku meremehkanmu. Petik dua. Huff, ini harga membunuh salah satu bangsaku, dengus dingin Lei Qian Shang. Saya tidak pernah berpikir seekor gorilla akan memiliki kecerdasan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap orang lain. Ah, waktu benar-benar berubah. Bahkan binatang buas mulai berpikir. Benar-benar menakutkan. Long Chen menghela nafas secara emosional. Kamu ingin membuatku marah. He he, teruslah bermimpi. Nikmati saja kekuatan guntur yang menghancurkan tubuh Anda. Petik dua. Lei Qian Shang tertawa dan membawa pergi bawahannya yang babak belur. Dia tidak menyadari bahwa jauh di dalam mata Long Chen bukanlah kemarahan, tapi jejak ejekan. Bab 146 beri aku mulut ke mulut. Long Chen, kamu baik-baik saja. Tang Wan R dengan cemas bertanya pada Long Chen. Dia masih merasa bersalah tentang ini. Dia terlalu ceroboh sekarang, membiarkan Lei Qian Shang meluncurkan serangan diam-diam dari celah. Dia sekali lagi menyakiti Long Chen. Dengi yang agung, bagimu yang begitu memedulikanku, mungkinkah kau melihatku dalam cahaya yang baru? Long Chen tertawa, mengedipkan mata nakal. Jejak rasa bersalah dalam dirinya lenyap tanpa jejak. Long Chen yang kuat dan heroik itu pasti dirasuki atau semacamnya. Huligan yang menyebalkan ini benar-benar dia yang asli. Apakah kamu meminta kematian? Tang Wan R memelototinya. Hei hei, itu benar, aku lebih menyukaimu dengan cara ini. Long Chen tertawa. Kamu benar-benar, saya mencoba untuk berbicara dengan benar dengan Anda. Hei tunggu, siapa peduli apa yang Anda suka. Anda berani memanfaatkan saya. Tang Wan R terlambat menyadari apa yang dikatakan Long Chen dan meraih kerah bajunya. Hei, 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 Dewi Agung, bukankah kamu merusak citra dirimu? Kami bersaudara semua memperhatikan. Baru saja kami bertengkar dengan hidup kami, dan sekarang dalam sekejap mata Anda ingin menyingkirkan kami sekarang karena kami tidak berguna. Dengan perlakuan kejam seperti itu, apakah kamu tidak takut membuat takut saudara-saudaramu? Long Chen dengan polos berkata. Tang Wan R tersipu dan baru kemudian menyadari semua orang mengawasinya dengan kaget. Dia buru-buru melepaskan Long Chen. Uhuk, kali ini tampilan semua orang akan kuingat. Setelah saya mendapatkan posisi murid inti, saya pasti tidak akan lupa memberi semua orang hadiah. Oke, kalian semua bisa pergi sekarang. Meskipun Anda semua telah mengumpulkan ubin batu giyok, di dalam area uji coba ini ada banyak peluang. Setiap orang harus menguji keberuntungan mereka. Waktu sangat berharga, jadi jangan berlama-lama. Petik 2 Setelah Tang Wan R selesai berbicara, semua orang bersorak. Mereka telah menggunakan pertempuran ini untuk menunjukkan dedikasi mereka pada Tang Wan R. Sekarang setelah tujuan itu tercapai, mereka semua pergi satu per satu. Pada akhirnya, hanya Tang Wan R, Long Chen, dan King Yu yang tersisa. King Yu dengan hati-hati mengambil anggrek daun sembilan dan menyerahkannya kepada Tang Wan R. Tang Wan R membelai anggrek daun sembilan dengan penuh kasih. Dia tersenyum bahagia, matanya berubah menjadi bulan sabit. Saudari King Yu, kamu juga bisa pergi untuk menguji keberuntunganmu. Tang Wan R menyingkirkan anggrek daun sembilan. Jika King Yu pergi, bukankah itu berarti aku akan sendirian dengan Tang Wan R? Long Chen buru-buru berkata, Saudari King Yu, kamu tidak bisa pergi. King Yu telah pergi saat dia berhenti, bertanya dengan bingung, mengapa tidak? Apakah kamu butuh sesuatu? Batuk, lukaku sangat parah. Saya berharap adik bisa tinggal di sisi saya untuk merawat saya. Lagi pula, aku setidaknya sedikit lebih dekat dengan Saudari King Yu. Apa yang kamu katakan? Long Chen menatap cerah ke arah King Yu, berdoa dia akan setuju dengannya. Dia benar-benar takut sendirian dengan Tang Wan R. Meskipun Tang Wan R adalah orang yang lembut, Long Chen selalu merasa gadis ini sangat berbahaya. Tentu saja, King Yu tidak tahu apa yang Long Chen pikirkan. Merasa kata-katanya masuk akal, dia menganggup dan akan setuju ketika Tang Wan R menyela. Saudari King Yu, Long Chen menderita luka karena aku. Seharusnya aku yang merawatku, kalau tidak semua orang akan merasa tidak nyaman di dalam, katanya ringan dengan ekspresi sangat bersalah. King Yu mengangguk. Wan R, kamu akhirnya dewasa dan tahu bagaimana menjaga orang lain. Ini hal yang bagus. Kami para kultifator pasti mengingat kebaikan dan permusuhan. Jika Anda menerima air, Anda harus membayar. Ah, Saudari King Yu, luka Long Chen membutuhkan tempat yang damai untuk sembuh. Bagaimana kalau kamu pergi lebih dulu? Tang Wan R tersenyum. Oke, jaga dirimu baik-baik. Petik 2 King Yu menganggup tanpa memperhatikan tatapan memohon Long Chen, meninggalkan lembah. Sekarang satu-satunya yang tersisa di lembah adalah mereka berdua. Angin sepoi-sepoi bertiup, mendinginkan hati Long Chen. Tang Wan R memandang Long Chen. Dia tersenyum padanya, senyumnya seperti bunga yang mekar. Dia tidak mengatakan apapun. Kecantikan mana yang bertindak begitu menakutkan. Aku merasa bahkan tulang-tulangku menggigil. Long Chen agak takut dengan tatapannya. Biasanya ditatap oleh wanita cantik adalah semacam kebahagiaan, apalagi jika itu adalah kecantikan yang bisa membawa kehancuran suatu bangsa. Tapi ketika keindahan itu memendam pikiran jahat, itu bukanlah berkah, tapi kutukan. Nyali kamu sangat besar, jadi bagaimana kamu bisa menggigil? Tang Wan R menertawakannya. Mengambil dua langkah ke depan, jarak di antara mereka semakin dekat. Long Chen tanpa sadar mundur selangkah. Apa yang kamu pikirkan? Biar saya beritahu langsung, bahkan jika Anda mengambil tubuh saya, Anda tidak akan pernah mencuri hati saya. Petik 2 Petik 2 Tanda seru petik 2 Tang Wan R meraih kerah bajunya lagi dan mengamuk. Menurutmu siapa aku, Tang Wan R? Apakah Anda pikir saya peduli dengan seperti Anda? Tubuh apa? Hati apa? Bagaimana kulitmu begitu tebal? Petik 2 Sekarang setelah dia menangkapnya, wajahnya sangat dekat dengannya. Meskipun wajahnya penuh amarah, wajah cantik itu tampak seperti buah persik madu, menyebabkan orang-orang sangat ingin menggigitnya. Selanjutnya, aromanya melayang ke hidungnya. Suasana seperti itu bisa dengan mudah menyebabkan seseorang berubah-ubah. Bahkan dengan kemauan keras Long Chen, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Brengsek, kamu berani menatapku dengan mata bejat. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan menggali matamu? Tang Wan R mengamuk saat dia melihat betapa anehnya Long Chen menatapnya. Long Chen buru-buru menutup matanya. Pikiran kacau berputar-putar di kepalanya. Dia lebih suka bertarung dengan Lei Qian Xiang lalu menghadapi Tang Wan R seperti ini. Apakah kamu memprovokasiku dengan menutup matamu? Anda bahkan tidak akan melihat saya. Tang Wan R masih tidak melepaskannya seperti ini. Long Chen tidak bisa menahan matanya sekarang. Wanita ini benar-benar iblis. Dibandingkan dengannya, Chu Yao dan Meng Ki terlalu lembut. Memikirkan mereka, hatinya dipenuhi dengan kenang-kenangan. Hari itu kamu jelas-jelas salah, tapi kamu benar-benar berani memarahiku, mengatakan aku tidak punya rasa malu. Itu pertama kalinya aku dimarahi oleh orang seperti itu. Katakan padaku, apakah kamu menerima bahwa kamu adalah? Memikirkan kembali apa yang terjadi hari itu, kemarahan Tang Wan R semakin meningkat. Long Chen tetap diam selama ini ketika dia tiba-tiba batuk seteguk darah yang memercik ke Tang Wan R. Dia terkejut, menyadari bahwa wajah Long Chen menjadi pucat tidak sehat. Baru saat itulah dia ingat bahwa Long Chen telah diserang secara diam-diam oleh Lei Qian Xiang dan memiliki benih kekuatan petir ditanam ke tubuhnya, melukai dia dengan parah. Maaf, aku lupa kamu terluka. Tang Wan R panik. Dia dengan lembut membaringkannya untuk bersandar di batu besar. Long Chen benar-benar terluka oleh serangan Lei Qian Xiang. Kekuatan gunturnya sangat berbahaya, menggunakan tubuh Long Chen sebagai bahan bakar untuk menyalakan dirinya sendiri. Sangat sulit untuk dikeluarkan. Dan itulah mengapa itu disebut guntur. Begitu ditempatkan ke dalam tubuh seseorang, itu akan terus-menerus menghancurkan bagian dalam orang itu, membuat mereka menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Dan Lei Qian Xiang telah mengetahui dengan jelas bahwa Long Chen sangat kuat. Kekuatan petir ini dibentuk dari energi inti tubuhnya. Meskipun itu tidak akan membunuh Long Chen, itu akan cukup membuatnya menderita selama berbulan-bulan tanpa bisa berkultivasi jika tidak ditangani. Namun, dia masih meremehkan tubuh Long Chen. Saat itu, selama dia mau, dia bisa memanggil armor pertempuran Feng Fu dan melenyapkan benih kekuatan petir ini. Tapi Long Chen tidak melakukan itu. Itu karena dia memikirkan masalah tertentu dari melihat tubuh Lei Qian Xiang. Masalah itu adalah hukuman surgawi yang dia alami. Hukuman surgawi sebelumnya hanya menguji kemauan Long Chen menurut ahli spirit world itu. Tetapi bahkan hukuman surgawi seperti itu hampir membunuh Long Chen. Dan Long Chen curiga bahwa hukuman surgawi pasti akan datang untuknya lagi, dan pada saat itu itu tidak hanya menguji kemauannya. Itu hanya akan lebih kuat. Kekuatan petir Lei Qian Xiang menyebabkan dia memikirkan cara untuk melawan hukuman surgawi. Untuk bertahan dari hukuman surgawi itu di masa depan, dia harus membiasakan tubuhnya dengan guntur dan kilat, memberi dirinya kekebalan. Itu adalah metode yang kikuk. Dengan terus-menerus disambar guntur dan kilat, dia bisa membiarkan tubuhnya secara bertahap terbiasa dengan halilintar, membentuk perlawanan. Itulah mengapa dia begitu fokus pada Lei Qian Xiang. Karena Lei Qian Xiang sudah tidak menyukainya, lebih baik meninggalkannya sebagai musuh. Di masa depan dia tidak perlu khawatir tentang tidak memiliki rekan bertarung. Ketika Lei Qian Xiang meluncurkan serangan diam-diam terhadapnya, dia segera memikirkan kemungkinan meninggalkan guntur di tubuhnya. Jadi dia tidak memblokir serangannya, membiarkan kekuatan petir menyerang tubuhnya. Tidak hanya dia tidak mengusir kekuatan guntur, dia telah menutup semua meridiannya untuk menjebak kekuatan guntur di dalam tubuhnya. Namun, Long Chen bukanlah Lei Qian Xiang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan kekuatan petir, dan lebih jauh lagi dia menghadapinya di dalam tubuhnya, yang sangat melelahkan. Pertengkaran dengan Tang Wan Er telah menyebabkan fokusnya terpecah dari kecepatan petir. Pada saat itu, kekuatan petir telah merusak organ dalamnya, menyebabkan dia batuk darah. Mendengar suara Tang Wan Er tiba-tiba menjadi lembut, hati Long Chen tergerak. Dia memutuskan untuk membiarkan kekuatan petir mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya, auranya menjadi semakin tidak stabil. Sister Wan Er, aku sangat menyesal, aku mungkin, tapi ku harap kau bisa memaafkan dengan kasar. Pada kenyataannya, di hatiku kamu adalah Dewi Suci yang tidak bisa dihujat. Saya bisa merasakan bahwa saya sedang sekarat. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan membiarkan saya pergi dengan hati saya dengan tenang. Aura Long Chen menjadi kacau, matanya menjadi tidak fokus. Tang Wan Er sangat ketakutan. Awalnya dia mengira Long Chen hanya berakting, tetapi ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa, dia ngeri melihat bahwa organ dalamnya mulai gagal. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Dia diliputi kepanikan. Long Chen, kamu akan baik-baik saja. Saya punya pil obat yang sangat bagus di sini. Ini? Ambil beberapa. Tang Wan Er dengan tergesa-gesa mengeluarkan pil obat dari cincin spasialnya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan dengan lemah berkata, itu tidak berguna. Kamu harus bisa merasakan bahwa Thunder Force telah mengisi setiap meridianku. Bagaimana bisa seperti ini? Lei Qian Xiang itu benar-benar terlalu ganas. Tang Wan Er menggertakan giginya. Dia tahu itu persis seperti yang dikatakan Long Chen. Hatinya tenggelam. Thunder Force menyerang organ dalam tidak seburuk itu. Selama dia menggunakan ki spiritualnya, dia perlahan bisa mengeluarkannya. Tapi begitu itu memasuki meridiannya, itu seperti jarum baja telah menembus meridian, menghancurkan struktur meridian. Bahkan jika dia berhasil hidup, dia pasti akan lumpuh. Jika kata-kata Tang Wan Er didengar oleh Lei Qian Xiang, dia pasti akan batuk darah. Bahkan jika dia seribu kali lebih kejam, dia tidak akan membiarkan kekuatan gunturnya menyerang meridian orang lain seperti itu. Itu adalah sesuatu yang hanya terjadi karena Long Chen tidak memiliki pertahanan apapun dan bahkan ditarik dalam kekuatan petir. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai karena mereka berdua telah bekerja sama. Batuk Batuk Long Chen mengalami semburan batuk yang intens, wajahnya memerah seolah-olah dia telah mencapai batasnya. Nafas menjadi sulit dan dia tidak dapat berbicara. Long Chen menunjuk ke mulutnya dan menatap Tang Wan Er dengan memohon. Mulut Tang Wan Er ternganga karena tidak percaya. Kamu ingin aku memberimu mulut ke mulut. Bab 147 memperbaiki Tunder Force. Wajah cantik Tang Wan Er memerah begitu keras sampai dia merasa seperti terbakar. Dia seorang wanita, bagaimana dia bisa memberinya mulut ke mulut. Tapi Long Chen hampir mati dan sepertinya memiliki beberapa kata terakhir untuknya. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa karena dia tidak bisa bernafas dengan benar. Tidak, aku pasti tidak bisa. Wajah Tang Wan Er lebih merah dari apel. Dia menggelengkan kepalanya, malu. Saya. Long Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki cukup udara. Dia hanya bisa mengeluarkan satu kata. Sisanya hanya mulutnya yang berdecah karena dia tidak bisa mengatakannya. Aura Long Chen semakin lemah dan semakin lemah seperti lilin yang berkedip-kedip di angin. Dia mungkin mati kapan saja. Tang Wan Er menatapnya, melihat sekeliling, dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang hadir. Baiklah, karena kamu akan mati, aku akan membiarkanmu mengucapkan kata-kata terakhirmu. Tang Wan Er menggertakkan giginya dan perlahan mendekatinya. Mata Long Chen berbinar saat dia dengan penuh syukur menatapnya. Jantung Tang Wan Er berdebar kencang. Bibir ceri miliknya perlahan mendekati mulut Long Chen. Long Chen perlahan menutup matanya. Hei hei, setelah dimanfaatkan selama ini, akhirnya aku akan mendapatkan semuanya kembali ditambah bunganya. Long Chen sangat senang di dalam. Jika orang lain mengetahui bahwa Tang Wan Er telah mengambil inisiatif untuk memberi ciuman Long Chen, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menjadi gila karena cemburu. Long Chen mengantisipasi ini ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di pahannya dan tidak bisa menahan jeritan. Iya, Long Chen membuka matanya untuk melihat Tang Wan Er tersenyum padanya. Salah satu tangannya dengan kejam mencubit paha Long Chen. Kamu gila, apa yang kamu lakukan mencubit orang yang hampir mati? Amarah Long Chen. Tapi kemudian dia segera menjadi tanpa ekspresi. Ah, aku terekspos. Apakah orang yang hampir mati memiliki energi untuk memarahi orang lain? Anda benar-benar, orang yang hampir mati, yang menarik. Petik 2. Ah, sekarang, setelah aku memikirkannya, aku sedang sekarat, tapi kemudian aku tiba-tiba menyadari jika aku mati, kamu harus melihat orang mati dan itu akan terlalu menakutkan bagimu, jadi aku memutuskan untuk tidak mati, Long Chen dengan canggung tertawa. Kalau begitu kupikir akan lebih baik jika kamu mati daripada kamu. Tang Wan Er mengangkat tinjunya dan mulai memukulinya. Long Chen buru-buru menutupi kepalanya saat dia memukulnya. Namun Tang Wan Er benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan. Pukulan ini pada dasarnya hanya gatal, dan bahkan hampir nyaman untuk Long Chen. Akhirnya hentakan itu berhenti. Dia tidak tahu apakah dia sudah lelah atau apakah dia akhirnya menghilangkan semua amarahnya. Bangun, mari kita lakukan percakapan yang benar, kata Tang Wan Er. Long Chen mengintip dari balik matanya dan melihat Tang Wan Er sudah berdiri, ekspresinya jauh lebih lembut. Baru kemudian dia meletakkan tangannya dan tertawa, Sister Wan Er, bagaimana kamu mengetahuinya? Long Chen sangat tertekan di dalam. Dia baru saja akan mendapatkan rampasannya ketika endingnya hancur. Dia tidak bisa menahan kesal. Yang terpenting, dia mengira aktingnya benar-benar sempurna. Ekspresi, tindakan, dan bahkan napasnya semuanya sempurna. Bagaimana dia gagal? Huff, meskipun aktingmu tidak buruk, apa menurutmu kamu bisa menipuku? Tapi di dalam, Tang Wan Er benar-benar menghela nafas lega dari panggilan dekat itu. Dia sebenarnya benar-benar jatuh cinta pada tindakan Long Chen di awal. Hanya ketika dia menutup matanya dia telah membuat kesalahan kecil dan kecil. Tidak jauh dari Long Chen ada beberapa gulma dan semak belukar. Dengan kaki bagian bawah terbuka, dia telah menyentuh buah sage. Rambut buah itu mengandung sedikit racun. Meskipun toksisitas itu tidak kuat, rasanya sangat gatal. Long Chen telah bertahan sepanjang waktu, tetapi ketika dia mengira dia akan menang, dia diam-diam menggunakan kaki lainnya untuk menggaruk kakinya. Tentu saja, hasilnya adalah Tang Wan Er menyadarinya. Dia sangat dekat dan segera menyadari bahwa dia membodohinya. Apakah orang yang hampir mati akan menggaruknya? Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya diam-diam menyebar untuk memeriksa tubuhnya. Ketika orang meninggal, kekuatan spiritual mereka akan menjadi lemah dan menghilang bersama mereka. Tetapi meskipun dia telah menyembunyikan kekuatan spiritualnya dengan sangat baik, itu seperti lautan tanpa batas. Bagaimana itu seperti seseorang yang akan mati? Kemudian melihat dia dengan penuh harap menunggunya untuk memberikan mulut ke mulut, dia segera menemukan semuanya. Rasa bersalahnya menjadi amarah dan itulah mengapa dia memukul Long Chen. Melihat bahwa Tang Wan Er menolak untuk memberitahunya, Long Chen hanya bisa menghela nafas dan membatalkan topik pembicaraan. Pada saat inilah kekuatan petir di tubuhnya melonjak sekali lagi, menyebabkan dia mengerutkan kening. Kenapa kamu bodoh mengirim kekuatan petir ke meridianmu? Jika itu hanya merusak organ Anda, saya dapat membantu Anda. Hanya dalam beberapa hari Anda akan baik-baik saja. Tapi sekarang setelah memasuki meridianmu, bahkan jika kekuatan petir dikeluarkan, meridianmu masih akan rusak parah. Itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih, membuang-buang waktu berharga Anda. Tang Wan Er tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Selanjutnya, dia tahu Long Chen sangat licik. Dia benar-benar tidak bisa menebak tujuannya. Kakak laki-laki telah menghujat peri dan tahu dosanya dalam. Ini adalah hukumanku, Long Chen menghela nafas. Tapi saat dia mengatakan ini, rasa sakit tajam lainnya datang dari pahannya dan dia buru-buru berkata, berhenti mencubitku. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Petik dua. Baru saat itulah Tang Wan Er melepaskannya, menatapnya dengan jijik. Jika Anda mengatakan kebenaran sebelumnya, Anda bisa menghindarinya. Kenapa kamu harus banyak main-main? Petik dua. Long Chen mengusapahannya dan dengan curiga bertanya, Guoran memberitahuku bahwa kamu yang paling mudah bergaul di antara lima teratas. Sekarang saya meragukan kata-katanya. Petik dua. Tang Wan Er tersenyum manis untuknya. Lesung pipit dan bibir ceri benar-benar membuat orang merasa dekat dengannya. Sekarang kamu harus merasa jauh lebih baik, kan? Suara Tang Wan Er memabukkan. Ya, Long Chen tidak bisa menahan diri dari mengangguk. Versi Tang Wan Er ini pasti yang paling memikat. Huff, apa maksudmu, yup. Jika Anda tidak ingin menderita, cepatlah dan beritahu saya mengapa Anda melakukan ini. Wajahnya benar-benar berubah. Kehangatan itu lenyap menjadi amarah. Long Chen menghela nafas. Tang Wan Er memiliki sisi hangat dan bersahabat. Dia juga memiliki sisi yang keras dan kuat. Sayangnya, keberuntungannya buruk dan dia hanya bisa melihat salah satu sisi itu. Dia tahu dia tidak bisa menipunya lagi. Singkirkan senyum nakal, dia mulai berbicara dengan serius. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji padaku kamu tidak akan memberitahu siapapun. Petik dua. Melihat Long Chen tiba-tiba menjadi sangat serius, Tang Wan Er terkejut. Dia sebenarnya tidak ingin menjanjikan hal seperti itu padanya, tetapi dia masih mengangguk. Jangan khawatir, aku bukan pengobrol. Petik dua. Baru kemudian Long Chen menjelaskan, saya ingin meminjam kekuatan petir Lei Qian Xiang untuk memperbaiki kekuatan guntur saya sendiri. Petik dua. Tang Wan Er benar-benar terkejut. Kamu gila, bagaimana itu mungkin? Petik dua. Kenapa tidak? Long Chen tidak mengerti. Apakah kamu bercanda? Lei Qian Xiang memiliki warisan garis keturunan yang dapat menggunakan kekuatan petir. Tanpa warisan garis keturunan itu, kekuatan petir hanya akan menghancurkan tubuh Anda. Anda tidak mungkin menggunakannya. Pemikiran seperti itu benar-benar gila. Petik dua. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Tanya Long Chen. Tentu saja, kekuatan guntur yang kejam akan menghancurkan dan Tian Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba. Meskipun Anda adalah pria yang tidak disukai, kekuatan Anda tidak buruk. Mati akan sangat disesalkan. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Long Chen tersenyum. Aku sangat terharu. Kamu sangat peduli padaku, tapi aku telah memutuskan untuk memperbaikinya. Petik dua. Apakah kamu tidak peduli dengan hidupmu? Tang Wan Er menjadi agak marah. Bukankah kamu bilang aku orang jahat? Orang jahat tidak akan mati begitu saja. Long Chen tersenyum. Mendengar Tang Wan Er menjelaskan sebenarnya memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Orang lain mungkin mati, tapi dia tidak. Dia bahkan tidak memiliki dan Tian, jadi bagaimana itu bisa dihancurkan? Jika sesuatu akan dihancurkan, itu adalah bintang Feng Fu miliknya. Tapi untuk menghancurkan bintang Feng Fu. Long Chen tidak meremehkan kekuatan petir, tetapi bahkan jika ada sepuluh ribu dari mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan bintang Feng Funya. Sister Wan Er, kamu harus bergegas. Saya akan bersiap untuk memperbaikinya. Petik 2. Sempurnakan saja di sini. Saya akan bertahan. Jika Anda gagal dan hampir mati, saya mungkin bisa menyelamatkan Anda. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Dia menemukan tempat duduk yang jaraknya puluhan meter. Long Chen tersenyum sedikit. Meskipun Tang Wan Er memiliki sisi biadapnya, dia memiliki hati yang baik. Perlahan menutup matanya, dia mulai mengedarkan kis spiritualnya untuk memperbaiki kekuatan petir. Untayan kekuatan petir itu mendatangkan malapetaka memikirkan meridiannya saat mereka menerobos dengan liar di sekitar tubuhnya. Jika itu adalah meridian pembudidaya kondensasi darah biasa, mereka akan lama dihancurkan, menyebabkan mereka menjadi lumpuh. Tapi meridian Long Chen telah diubah oleh ahli spirit world. Mereka jauh lebih luas dan juga lebih ulet. Kekuatan petir itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Itu juga mengapa Long Chen berani melakukan hal seperti itu. Sekarang kekuatan petir yang ada di meridiannya telah menjadi mangsanya. Bersikaplah sopan untukku. Long Chen mendengus. Bintang Feng Funya berputar. Sejumlah besar kis spiritual mulai mengalir dengan liar ke meridiannya, menekan kekuatan guntur. Untayan kekuatan petir itu mulai melawan dengan sekuat tenaga ketika mereka diperas oleh kis spiritual. Di dalam meridiannya, keduanya mulai berjuang dengan gila. Kekuatan petir menjadi sangat keras saat melawan, ingin keluar dari meridiannya. Tapi meridian Long Chen seperti pipa yang keras. Tidak peduli bagaimana kekuatan petir berjuang, itu tidak efektif sedikitpun. Di bawah aliran kis spiritual Long Chen yang stabil, kekuatan guntur mulai memadat bersama. Tapi kekuatan petir masih melakukan yang terbaik untuk berjuang, menolak untuk menyerah. Kalau begitu biarkan aku menambahkan lagi. Pil flame yang tersembunyi di dalam meridiannya tiba-tiba mulai mengamuk. Dengan tambahannya, kekuatan guntur benar-benar ditekan. Saat ini, kekuatan petir tidak lagi memiliki sumber energi. Itu benar-benar sendirian. Sifat kekerasannya berangsur-angsur memudar dan semakin sedikit melawan. Tapi ini masih belum cukup. Long Chen meningkatkan kis spiritual dan pil flame, menggunakannya untuk menjelajahi meridiannya, benar-benar mengembunkan semua kekuatan petir di tubuhnya. Kekuatan petir ini adalah milik Lei Qian Shang. Sekarang Long Chen benar-benar menghapus jejak spiritualnya pada mereka, menyebabkan kekuatan petir menjadi tidak memiliki pemilik. Kemudian dia menempatkan jejaknya sendiri di atasnya, menjadikannya miliknya. Bagi Long Chen yang telah memurnikan api binatang sebelumnya, ini sama sekali tidak sulit. Prosesnya agak merepotkan. Enam jam kemudian, Long Chen membuka matanya. Meskipun dia jelas kelelahan, dia juga sangat bersemangat. Bab 148 mencuri kegagalan. Ketika Long Chen membuka matanya, Tang Wan R segera menyadarinya dan bertanya, bagaimana hasilnya. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangkat satu jari. Dengan hanya berpikir, jarinya segera ditutupi oleh petir tipis, mengeluarkan suara gemuruh. Tang Wan R menutup mulutnya, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengira rencana Long Chen benar-benar gila dan sama sekali tidak mungkin. Tapi sekarang Long Chen jelas menggunakan kekuatan petir, yang berarti dia telah melakukan apa yang dia anggap tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Tang Wan R bergumam pada dirinya sendiri saat dia memeriksa jarinya yang ditutupi dengan kekuatan petir. He he, bagaimana? Apakah Anda yakin? Ingatlah untuk memperlakukan saya lebih baik sekarang, dengan cara itu Anda akan dapat menjaga saya dengan kuat di sisi Anda. Tentu saja, itu masih belum cukup. Jika Anda benar-benar ingin membuat hubungan kita lebih erat, Anda dapat mempertimbangkan metode lain. Misalnya memberikan hatimu padaku, ucap Long Chen dengan wajah serius. Touch. Kamu. Apakah menurut Anda seorang pemula yang masih di mid-blood condensation layak untuk hati saya? Apakah kamu masih belum bangun? Tang Wan R mengangkat kepalanya dengan jijik. Tunggu, bagaimana Anda mempelajari basis kultivasi saya? Long Chen terkejut. Saat kamu bertarung dengan Zhao Wu setelah dia menggunakan transformasi binatang, auramu bocor. Meskipun Anda menyembunyikannya dengan sangat baik, Anda tidak dapat menyembunyikannya dari indera saya. Dan saya pikir bukan hanya saya yang merasakannya. Lei Qian Shang seharusnya juga menyadarinya, kata Tang Wan R dengan ringan. Ah, seperti yang diharapkan dari para jenius kelas biara. Perasaan seperti itu benar-benar menakutkan, Long Chen menghela nafas. Di masa depan dia harus lebih berhati-hati. Dia tidak ingin mengungkapkan basis kultivasinya sendiri. Itu karena semua pendaftar berada di puncak alam kondensasi darah akhir. Dengan kata lain, mereka semua berada di panggung surga ke-9. Dan mayoritas sudah berada di lingkaran besar kondensasi darah dan dapat melangkah ke alam kelahiran kembali otot kapan saja mereka mau. Mereka hanya menggunakan pil obat untuk menekan basis kultivasi mereka. Mungkin dia adalah satu-satunya yang hanya berada di panggung surga ke-6. Dia tidak ingin terlalu menonjol. Rasanya tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Menurutku monster itu pasti kamu. Anda bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang menantang surga. Tang Wan R menunjuk ke jarinya. Meskipun Tang Wan R tidak ingin memujinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui Long Chen benar-benar mengejutkannya. Dia sebenarnya mampu mencuri energi inti orang lain untuk digunakan sendiri. Kemampuan semacam itu terlalu mengejutkan, bahkan mungkin menantang surga. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ah, sungguh menantang surga. Itu masih gagal. Petik 2 Apa, bukankah kamu memadatkan kekuatan petirmu sendiri? Tang Wan R berkata dengan kaget. Meskipun saya memperbaiki kekuatan gunturnya, kis spiritual saya sendiri tidak dapat berubah menjadi kekuatan guntur yang lebih banyak. Dengan kata lain, semua kekuatan guntur yang saya miliki adalah kekuatan guntur yang dikirim kepada saya oleh Lei Qian Shang. Itu berarti setelah saya menggunakan semuanya, saya harus mencari sumber lain untuk mengisinya kembali. Pada dasarnya saya menyianyikan setengah hari kerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Benar-benar mengecewakan, jelasnya dengan sedih. Tunder Force tidak sama dengan energi apinya. Kis spiritualnya mampu berubah menjadi energi api. Jadi selama dia memiliki kis spiritual yang cukup, dia tidak akan pernah kehabisan energi api. Tapi kekuatan gunturnya tidak sama. Setelah digunakan, itu akan hilang selamanya. Dia harus terus mencari sumber untuk menyerap lebih banyak. Mungkin dia harus sering bertarung dengan Lei Qian Shang di masa depan. Tapi tentu saja, Lei Qian Shang juga bukan orang idiot. Begitu waktu berjalan, dia pasti akan mencurigai sesuatu. Jika dia menolak untuk melawan Long Chen, Long Chen hanya akan kehabisan kekuatan. Itulah mengapa Long Chen sangat sedih. Itu sama sekali tidak sama dengan apa yang dia harapkan. Harapannya untuk menggunakan kekuatan petir untuk melemahkan tubuhnya juga telah gagal. Sebenarnya itu sudah sangat mengesankan bagi tubuhmu untuk bisa menahan petir dan guntur. Tapi saya punya cara untuk menyelesaikan masalah Anda saat ini. Tang Wan R tersenyum tipis. Betulkah? Long Chen bertanya dengan heran. Tentu saja, selama Anda pergi ke sana, itu akan menyelesaikan segalanya. Tang Wan R menunjuk ke langit. Saat badai besar terjadi dan petir dan guntur jatuh, kamu bisa naik ke sana dan mengumpulkan kekuatan petir, haha. Tang Wan R mulai tertawa. Long Chen dengan jijik berkata, Apakah kamu mencoba membuatku menerima hukuman surgawi? Tentu saja tidak, saya sangat antusias, dan saya pasti ahli dalam layang-layang terbang. Selama kau mengucapkan sepatah kata pun, aku pasti bersedia membantumu terbang. Tang Wan R tertawa. Meskipun dia tertawa, Long Chen benar-benar berpikir itu adalah cara yang baik untuk mengumpulkan petir. Melihat Long Chen melihat ke langit dan sedang berpikir dalam-dalam, Tang Wan R terkejut dan berkata, Aku hanya bercanda. Anda tidak benar-benar berpikir untuk mencoba, bukan? Petik 2 Long Chen mengangguk. Metodemu benar-benar tidak buruk. Saat aku siap mengujinya, aku pasti akan datang mencarimu. Petik 2 Sambil membersihkan dirinya dari debu, dia mulai mengumpulkan kayu bakar. Dengan ujung tangannya, percikan api keluar dan segera membakar kayu itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Tang Wan R. Saya akan berterima kasih karena telah membantu saya. Meskipun saya tidak berhasil, saya tetap harus berterima kasih dan mentraktir Anda makan, kata Long Chen sambil tertawa. Wajahnya memerah. Dia tahu dia sedang berbicara tentang masalah dia memberinya mulut ke mulut. Dia malu-malu dan dengan marah berkata, Long Chen, jika kamu main-main lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2 Jangan khawatir, itu akan menjadi rahasia kita. Saya tidak akan memberitahu siapapun bahkan jika mereka memukuli saya sampai mati, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia merasa seolah-olah dia mengatakan itu dengan aneh, dia melihat bahwa dia serius dan dia lega. Setelah api mulai menyala, tidak lama kemudian menjadi nyala api. Long Chen mengalahkan 10 Wonder Charts. Anda benar-benar telah menangkap Wonder Charts. Tang Wan R. kaget. Hei hei, ini bukan apa-apa. Besok aku akan menangkap 2 naga untuk dimakan tanpa masalah. Long Chen mengeluarkan sebaskom air dan mulai membersihkan Wonder Charts. Dia juga mengeluarkan intisari mereka dari pipi mereka dan meletakkannya di samping api. Pembicaraan besar macam apa itu? Naga adalah binatang dewa dalam legenda. Apakah mereka ada atau tidak tidak diketahui? Bagaimana rencanamu untuk menangkap mereka? Petik 2 Orang butuh mimpi. Bagaimana jika suatu saat Anda mencapainya? Jadi mimpi pasti harus dimiliki. Jika tidak, apakah akan ada kegembiraan dalam hidup? Tanya Long Chen. Mimpi dan pembicaraan besar adalah dua hal yang berbeda. Jangan mencampur keduanya, membela Tang Wan R. Ah, saya tidak akan berbicara dengan seseorang tanpa selera humor. Benar-benar melelahkan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan fokus pada memasak ikan. Kamu, Tang Wan R mengerutkan kening, tapi dia kemudian memikirkan sesuatu dan duduk. Long Chen, aku menyadari kamu sangat aneh. Apakah Anda tidak tahu bagaimana berbicara dengan orang lain dengan benar? Petik 2 Ah, pertanyaan ini, yang terpenting adalah saya harus bertemu dengan orang normal terlebih dahulu. Petik 2 Dasar, Tang Wan R tidak tahan lagi dan memberinya pukulan di kepala. Apa maksudmu aku bukan orang normal? Long Chen tidak membalas atau menghindar. Membiarkannya memukulnya, dia berbalik untuk menatapnya. Kakak cantik Tang Wan R, apa kamu merasa normal sekarang? Dia memerah dan menjawab, saya orang yang sangat normal. Aku hanya menjadi seperti ini karena bertemu denganmu. Petik 2 Ah, ikannya sudah matang. Mari makan. Petik 2 Long Chen menyerahkan wonder fish yang sudah dimasak padanya. Ketika dia mengambilnya, dia segera mencium baunya yang memikat dan mulai ngiler. Melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit buruk. Makan saja, hanya sekali kamu makan kamu akan memiliki energi untuk memilah-milahku, canda Long Chen. Dia tersipu dan berbalik, membuka mulutnya dan menggigit. Dia segera berseru, ini enak. Tidak heran jika hampir punah di dunia manusia. Ini pertama kalinya saya mencicipinya. Petik 2 Dia sangat terkejut. Nama besar wonder cup diketahui semua orang, tapi untuk jumlah orang yang benar-benar memakannya, itu sangat sedikit. Haha, seperti yang kubilang, perlakukan aku lebih baik dan kamu bisa sering memakannya. Dan jika Anda ingin memberikan saya hati Anda, maka hehehe, Anda akan memiliki makanan yang tak ada habisnya untuk dimakan. Long Chen juga makan, senang dengan dirinya sendiri. Huff, itu mimpi yang indah. Apakah menurut Anda semua wanita mudah ditipu seperti yang Anda harapkan? Tang Wan R jelas sudah terbiasa dengan metode bercanda Long Chen dan tidak lagi menjadi marah. Dia memberinya jawaban dingin saat dia terus makan. Setelah makan satu, dia tidak menunggu dengan sopan dan mengambil yang kedua, memakannya tepat di depan Long Chen tanpa sedikitpun kesopanan. Oh benar, kamu sebenarnya bisa mengontrol energi api. Apakah Anda seorang penggarap pil? Tanya Tang Wan R saat dia makan. Ya, saya ahli pil, jawabnya. Itu cukup bagus. Ahli pil muda seperti itu pasti memiliki masa depan yang cerah. Mengapa Anda tidak memilih untuk memurnikan pil dan malah datang ke jalur kultifasi? Tang Wan R bertanya dengan bingung. Menurutmu, apakah memurnikan pil sepanjang hari itu menarik? Jalur bela diri kultifasi jauh lebih menarik. Saya bisa melawan dan menjemput gadis sepanjang hari. Siapapun yang saya tidak suka, saya bisa menendang dengan mudah. Dan ketika saya melihat wanita cantik seperti Anda, saya mungkin bisa mengambil beberapa kebebasan bersamanya. Begitulah cara menjalani hidup. Petik 2 Kamu hampir tidak mengucapkan beberapa kalimat normal sebelum sekali lagi bermain-main. Lalu apakah Master Budidaya Pil Anda menyetujui Anda memilih jalur kultifasi bela diri? Dia bertanya setelah menegurnya. Mendengar itu, Long Chen berhenti sejenak. Bayangan Grandmaster Yun Qi melayang di benaknya. Adegan terakhir dari Grandmaster Yun Qi berubah menjadi abu masih segar dalam pikirannya seolah-olah baru terjadi kemarin. Dia harus menyetujui. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu, harus? Katanya tidak puas. Itu karena dia sudah mati, jadi aku sendiri tidak tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen tersenyum sedikit, tapi senyumnya agak sedih. Melihat jejak kesedihan di mata Long Chen, hati Tang Wan R bergetar. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kesedihan jauh di dalam hatinya. Oke, kita sudah selesai makan ikannya. Ingat, jika Anda ingin terus makan ikan ini, perlakukan saya sedikit lebih baik di masa mendatang. Aku akan pergi dulu. Long Chen berdiri. Melihat Long Chen hendak pergi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia agak kecewa di dalam. Untuk alasannya, bahkan dia tidak yakin. Itu benar, Long Chen, apakah kamu sudah mengumpulkan semua Ubin Diok? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia punya lebih dari cukup waktu jadi dia tidak terburu-buru. Saat ini masih ada banyak set yang terfragmentasi sehingga akan lebih merepotkan untuk mengumpulkan semuanya. Saya memiliki set lengkap di sini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Tang Wan R memberikan Long Chen sebuah tablet. Tidak seperti Ubinnya, tablet ini memiliki keempat kata Tian, Di, Suan, Huang di atasnya. Empat Ubin berbeda telah bergabung menjadi satu tablet dan tidak dapat dipisahkan lagi. Long Chen tersenyum sedikit dan menerimanya. Ah, jadi ini pasti artinya menjadi orang yang membayar makanan dengan baik hati. Oke terima kasih. Tapi jangan berpikir bantuan kecil ini cukup bagi saya untuk setia teguh kepada Anda. Tetapi jika Anda menginginkan itu, Anda selalu dapat mencoba memberi saya hati Anda. Petik 2. Enyah. Tang Wan R kesal lagi. Long Chen hanya normal sesaat sebelum sekali lagi main-main. Dia mengirim tendangan ke Long Chen. Long Chen dengan tertawa menghindari serangannya dan menghilang dari lembah hanya dalam beberapa saat. Melihat Long Chen menghilang, kemarahan Tang Wan R memudar dan dia benar-benar tertawa. Memila emosinya, dia juga menghilang dari lembah. Bab 149 Fins mengikuti dari belakang. Setelah Long Chen berpisah dengan Tang Wan R, dia menggunakan peta tablet untuk mengetahui lokasinya dan memilih lokasi tujuan baru. Saat ini dia masih berada di pinggiran wilayah Ujicoba. Menurut peta, dia harus menyeberangi sungai besar dan melewati gunung besar sebelum mencapai tujuan akhir ujian. Tapi kurang dari seminggu telah berlalu dalam persidangan sejauh ini, jadi dia masih punya lebih dari cukup waktu. Jadi pertama-tama dia menemukan gua yang terisolasi dan mengeluarkan esensi Wonder Cup. Esensi Wonder Cup sekitar seukuran kedelai. Tampak seperti tidak lebih dari tulang bulat yang biasa-biasa saja. Bahkan jika itu hancur, tidak ada petunjuk apapun tentang apa itu sebenarnya. Dia mengeluarkan pil obat hitam dari cincin spasialnya. Menghancurkannya menjadi semangkuk kecil air, air segera menjadi hitam seperti tinta. Menempatkan esensi Wonder Cup ke dalam mangkuk, cairan obat hitam itu segera mulai mendidih. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan energi samar perlahan menyebar. Long Chen tersenyum. Hanya metode ini yang mampu mengeluarkan energi esensi Wonder Cup. Menyentuh dahinya, kekuatan spiritualnya beredar. Usaran samar muncul di antara alisnya, menyerap fluktuasi yang dipancarkan dari esensi Wonder Cup tidak menyisakan sedikitpun. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, semua energi esensi Wonder Cup benar-benar terserap. Mengambil esensi Wonder Cup dari mangkuk, dia melihat bahwa itu sudah menjadi jauh lebih redup, pada akhirnya hancur seperti bola lumpur. Itu menunjukkan bahwa semua energi di dalam esensi telah ditarik sepenuhnya. Long Chen menutup matanya dan merasakan kondisinya saat ini. Kekuatan spiritualnya telah sedikit meningkat dari menyerap esensi Wonder Cup ini, tetapi dia tidak bisa terlalu yakin tentang itu karena itu benar-benar hanya kemajuan kecil dan kecil. Lebih dari 20 esensi Wonder Cup sekarang muncul di tangannya. Ini adalah hasil dari dua kali makan Wonder Charts. Gemuruh. Dia menempatkan semuanya ke dalam mangkuk, menyebabkan cairan hitam mendidih sekali lagi. Fluktuasi yang kuat mulai melonjak. Long Chen tidak berani lalai, dan pusaran di dahinya sekali lagi muncul, mulai menyerap energi ini. Jenis energi ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Itu hanya bisa dirasakan dengan jiwa. Saat dia menyerap lebih banyak energi, senyum senang muncul di wajah Long Chen. Dengan banyak esensi ini, Long Chen dapat dengan jelas merasakan energi yang kuat yang menyehatkan jiwanya. Kekuatan spiritualnya mulai lebih hidup. Energi esensi Wonder Cup tidak mengandung kekuatan spiritual, tetapi semacam energi luar biasa yang dapat menyehatkan jiwa. Jika kekuatan spiritual adalah sebatang pohon, maka energi esensi Wonder Cup seperti pupuk. Di bawah makanan dari banyak energi esensi Wonder Cup ini, Long Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya perlahan tumbuh. Meskipun pertumbuhan ini kecil, itu tetap membuatnya menjadi liar dengan kegembiraan. Kekuatan spiritual adalah sesuatu yang ditetapkan setelah Anda lahir. Itu hanya akan maju ketika Anda menerobos alam. Harta yang dapat memelihara kekuatan spiritual sangat sedikit. Dan harta karun seperti esensi Wonder Cup pada dasarnya tidak diketahui oleh orang lain. Mereka tahu tentang rasanya, tapi mereka mengira esensi Wonder Cup hanyalah sampah. Sangat disayangkan. Sayangnya, cincin kehidupan ini kualitasnya terlalu rendah. Kalau tidak, saya bisa mengambil lebih banyak dan membiarkan mereka berulang kali. Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan nafas dengan menyesal. Kemampuan reproduksi Wonder Cup selalu rendah, dan mereka sangat pemilih tentang lingkungan mereka. Mereka membutuhkan lingkungan yang bersih dan alami. Sangat sulit untuk membiarkan mereka dengan sengaja. Dan untuk cincin kehidupannya saat ini, itu hanya bisa membuat mereka tetap hidup. Itu tidak mampu membiarkan mereka tumbuh lebih banyak, jadi dia agak kecewa. Meskipun esensi Wonder Cup hanya menawarkan energi yang lemah, itu sangat murni tanpa efek samping. Selama dia memiliki jumlah yang cukup, dia akan dapat terus memelihara jiwanya. Butir pasir akhirnya bisa terkumpul cukup untuk membuat menara, jika dia punya cukup waktu dan cukup wonder charts, kekuatan spiritualnya bisa terus tumbuh lebih kuat. Bagi seorang kultifator pil, kekuatan spiritual yang kuat adalah segalanya. Kolam tempat dia menemukan wonder charts tidak terlalu besar. Jika Long Chen terus menggunakan metodenya untuk menangkap mereka, itu tidak akan lama sebelum mereka semua pergi. Mungkin jika Long Chen benar-benar berencana melakukan itu, bahkan biara suantian tidak akan mengizinkannya. Jadi dia hanya bisa mengambil langkah satu demi satu. Setelah menyerap esensi Wonder Cup, Long Chen merasa dirinya lebih segar dan lebih hidup, melakukan peregangan yang lama. Dia juga mengonsumsi beberapa pil obat penyembuh. Kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan petir pada tubuhnya sebagian besar telah disembuhkan saat ini. Aku harus jalan-jalan. Saya tidak bisa menyianyiakan harta biara suantian. Petik 2. Long Chen meninggalkan guanya dan mulai berjalan sesuai dengan peta. Dalam perjalanan dia melihat beberapa pendaftar yang juga mencari-cari terus seperti dia. Jelas semua orang sudah mulai berkumpul di lokasi terakhir dari peta. Kemungkinan besar mereka bersiap untuk menyeberangi penghalang pertama, Sungai Besar. Ketika banyak orang melihat Long Chen, mereka tidak bisa menahan gugup. Tapi kemudian melihat Long Chen tidak peduli dengan mereka, mereka santai. Apa kau tidak mendengar, orang itu membunuh salah satu bawahan Lei Qian Xiang kemarin, bisik seorang. Saya mendengar Zhao Wu adalah sosok yang sangat kuat dan menganggap tangan kanan Lei Qian Xiang. Siapa yang mengira orang seperti itu akan mati di bawah tangan Long Chen? Petik 2 Saya mendengar bahwa setelah Long Chen membunuh Zhao Wu, dia tidak menerima hukuman apapun dan masih diizinkan untuk melanjutkan persidangan. Petik 2 Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saat itu Long Chen telah mengendarai tunggangannya yang kuat dan bertarung sengit dengan Qi Xin. Mereka semua mengira dia hanya bocah manja yang mengandalkan kekuatan keluarganya. Magical Beast peringkat ketiganya tidak menyatakan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan apapun. Itu karena ahli sejati tidak perlu membawa Magical Beast yang kuat untuk menjaga mereka. Jadi mereka tidak pernah melihat Long Chen dengan penting. Long Chen jelas adalah kuda hitam. Aku ingin tahu apakah dia bisa berdiri setara dengan ahli sekelas monster, desah satu orang. Touch! Hanya dia. Menurutmu siapa dia yang berani membandingkannya dengan ahli sekelas monster? Tidakkah kamu mendengar dia segera batuk darah setelah hanya satu serangan Lei Qian Shang? Dia hanya menindas orang yang lebih lemah. Di depan ahli sekelas monster, dia tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun. Satu orang mendengus dingin, jelas meremehkan Long Chen. Tentu saja, Long Chen tidak tahu bahwa berita tentang dia yang membunuh Zhao Wu telah menyebar secara eksplosif. Saat ini, orang sudah menganggapnya sebagai sosok nomor satu di bawah level kelas monster. Berjalan di atas gunung, dia tiba di dataran-datar. Pohon-pohon besar telah menghilang dari wilayah ini. Mengambil tempat mereka adalah semak tak berujung. Semua semak ini tingginya beberapa meter. Setelah masuk, sangat mudah tersesat. Long Chen melihat sekeliling, menentukan arahnya, dan berjalan masuk. Sangat sulit untuk berjalan melewati tempat ini. Ada banyak duri-berduri, dan sebagian besar beracun. Meskipun mereka tidak bisa menembus pertahanan Long Chen, itu masih tidak nyaman dan merobek pakaiannya. Sedikit kesalahan menyebabkan lubang besar di pakaiannya robek. Jika dia tidak memikirkan suatu metode, mungkin di tengah jalan dia akan telanjang bulat. Tiba-tiba sosok bergegas ke sisi Long Chen, menyebabkan dia terkejut. Apakah orang ini begitu kuat sehingga dia tidak perlu repot dengan duri? Tapi kemudian dia langsung tertawa saat melihat orang itu. Dia mengenakan baju besi emas di seluruh tubuhnya. Tidak heran dia tidak takut pada duri. Long Chen menggelengkan kepalanya, mencari cincin spasialnya, dia menemukan dia benar-benar memiliki beberapa set baju besi. Long Chen berterima kasih kepada orang yang berpikir untuk merampoknya saat itu. Semua set ini berasal darinya. Dia menemukan satu set perunggu yang cocok untuknya. Sekarang dengan baju besi perunggu ini menutupi dirinya, dia tidak perlu khawatir tentang duri ini. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan melihat melalui cincin spasialnya dan menemukan helm untuk dirinya sendiri juga. Haha, luar biasa. Helm ini merupakan helm full yang menutupi seluruh kepalanya, hanya menyisakan dua lubang untuk matanya. Bahkan seseorang yang mengenalnya tidak akan bisa mengenalinya. Ah, jika saya ingin melakukan beberapa dosa, memiliki alat yang bagus adalah suatu keharusan. Long Chen sangat senang. Mengenakan helm, dia menemukan bahwa meskipun garis pandangannya agak terbatas dan itu sedikit tidak nyaman, itu tidak terlalu sulit untuk membiasakan diri. Dia mengirimkan akal surgawi untuk melihat sesuatu untuknya. Dia melanjutkan ke depan lagi. Dengan baju besi ini yang melindunginya, dia tidak lagi mengkhawatirkan duri ini. Set baju besi ini harus memiliki berat lebih dari 150 kilogram. Dengan mengandalkan kelembaman, Long Chen bisa menembak ke depan seperti bola meriam. Selama kesibukan liar itu, bahkan jika dia menabrak pohon besar, dia tidak perlu menghindar dan bisa langsung menerobosnya. Haha, menyegarkan sekali, itu adalah pertama kalinya Long Chen mengalami perasaan seperti itu. Dia merasa seolah-olah hati dan jiwanya telah dilepaskan dan terbang. Dia menikmati serunya perjalanan berkecepatan tinggi ini. Ah, sial. Sementara dia menikmati perasaan menyegarkan ini, dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang lainnya. Mereka juga mengenakan baju besi dan menyerang ke depan. Namun, di matanya, kecepatan mereka tidak berbeda dengan siput. Minggir, saya tidak bisa berhenti. Petik dua. Ledakan. Long Chen baru saja berteriak ketika dia menghantam mereka berdua. Keduanya segera dikirim terbang ke udara, berteriak panik. Dengan dua poni yang keras, keduanya jatuh ke tanah. Rangan keras datang dari mereka saat mereka berguling-guling dengan babak belur. Ah maaf, kecelakaan ini pasti salahku. Long Chen khawatir. Serahkan ubinmu. Keduanya merangkak dan dengan marah menunjuk ke Long Chen. Melepas helm mereka, dia melihat rambut mereka berantakan total dan darah mengalir dari hidung mereka. Bahkan ada beberapa luka memar di wajah mereka. Dia pasti menabrak mereka terlalu keras. Sial, sakit. Aku bahkan tidak bisa merasakan hidungku. Apa yang baru saja kamu lihat? Serahkan ubin anda. Satu orang dengan marah berteriak di antara rangan kesakitan. Oh maafkan saya. Junior baru saja mulai mempraktikan metode ini dan tidak terlalu familiar. Ubin ini akan menjadi permintaan maaf saya untuk kalian berdua. Petik dua. Long Chen pasti merasa salah dan menyerahkan ubin tiannya kepada mereka. Bagaimanapun, dia sudah memiliki set lengkap dan dia tidak lagi menggunakannya. Keduanya terus mengutuk saat mereka menerima ubin itu. Bocah, kali ini keberuntunganmu bagus. Lain kali perhatikan. Petik dua. Ya, lain kali saya pasti akan lebih memperhatikan, kata Long Chen sambil tertawa. Oke mari kita pergi. Boski ingin kita segera berkumpul. Jangan tunda urusan utama Boski. Kami hanya akan melepaskan anak ini kali ini, kata yang satu kepada yang lain. Menarik yang lain untuk segera pergi. Setelah mereka berdua pergi, Long Chen bertanya-tanya, Boski. Disebut Bos, bukankah itu berarti kemungkinan besar itu adalah sosok kelas monster, Kisin. Long Chen berbalik untuk melihat ke arah yang mereka tuju. He he, Kisin, biarkan saya melihat apa yang Anda rencanakan. Bab 150 Lebah Kupu-Kupu Jade. Long Chen diam-diam mengikuti di belakang mereka berdua. Setelah 50 mil, mereka akhirnya bertemu dengan sekelompok orang. Orang di depan mengenakan baju besi emas dan pita sarjana di atas kepalanya. Tentu saja itu adalah Kisin. Lebih dari 70 orang telah berkumpul di depannya. Mereka semua memakai baju besi dan helm, bahkan menggunakan kain untuk menutupi celah yang ada. Yang mereka lihat di luar hanyalah mata mereka. Long Chen tidak bisa menahan rasa penasaran sekarang. Apa yang mereka rencanakan dengan pakaian seperti itu? Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa tanpa suara menyusup ke dalam ketika dia menepuk pundaknya. Untuk apa kau berdiri di sini? Cepat bergabung dengan mereka. Seorang pria berhelem meneriakinya dengan kasar. Oh oke, Long Chen segera setuju. Di belakang pria ini juga ada selusin orang lainnya. Mereka mungkin semua berkumpul, jadi dengan bergabung dia tidak akan terlalu mencolok. Bos Ki, kami memiliki semua orang. Kami tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Orang itu membawa orang-orangnya ke depan Kisin dan melaporkan dengan hormat. Kisin memandang semua orang dan mengangguk. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kami harus cukup. Petik 2. Kisin lalu menoleh padanya. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan berita tentang Long Chen? Petik 2. Orang itu menggelengkan kepala. Kami bersaudara tidak menemukan jejaknya, tapi kami curiga dia bersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Guntur Lei Kiansyang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Petik 2. Kisin sedikit mengernyit dan dengan dingin berkata, aku dengar ini dipandang penting oleh Tang Wan Er. Huff, dia lebih baik tidak membiarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia menanggung serangga 10 ribu racun keluarga Kiku, membiarkan dia mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sebelum persidangan, Kisin telah mengirim orang untuk memaksa Long Chen bersujud meminta maaf, ingin mempermalukannya. Tetapi hasilnya adalah Kisin harus berulang kali mundur di depan serangan Little Snow, menyebabkan dia kehilangan muka. Dan kebenciannya pada Long Chen sudah meresap ke tulangnya. Setelah memasuki wilayah percobaan, Kisin terus mencari berita tentang Long Chen. Sayangnya wilayah percobaan itu terlalu besar, dan rasanya seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami. Satu. Oke, semuanya dengarkan baik-baik. Kali ini kami menangani sarang lebah. Target kami adalah madu di dalamnya, kata Kisin. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Apakah mereka benar-benar perlu melakukan gerakan besar untuk mendapatkan madu? Dengarkan baik-baik. Apa yang akan kami tangani bukanlah lebah biasa, tapi Magical Beast, Jade Butterfly Beast. Kisin sudah lama mengharapkan reaksi itu. Mendengar bahwa itu adalah Jade Butterfly Beast, ekspresi beberapa orang berubah. Banyak orang telah mendengar nama itu, karena terlalu menakutkan. Jade Butterfly Beast sangat cantik dengan sayap kupu-kupu panjang yang berkilau seperti batu giyok. Itu tentu saja mengapa mereka disebut Jade Butterfly Beast. Mereka tidak sebesar itu, hanya seukuran telapak tangan, dan dianggap sebagai Magical Beast peringkat pertama. Tapi mereka bukanlah Magical Beast yang sebenarnya. Itu karena mereka tidak memiliki inti kristal atau neidan. Menurut klasifikasi yang lebih ketat, mereka hanyalah serangga. Tetapi bagian yang paling menakutkan tentang mereka adalah racun mereka. Itu menyebabkan orang membuat pengecualian dan memasukkannya sebagai Magical Beast. Racunnya tidak mengancam nyawa, tapi sangat menyakitkan. Setelah disengat sekali, akan sangat menyakitkan hingga membuat orang itu tidak ingin melanjutkan hidup. Selanjutnya, Jade Butterfly Beast hidup berkelompok. Satu sarang berisi ribuan, mungkin 10 ribu. Jika Anda disengat oleh 10 Jade Butterfly Beast, itu akan cukup untuk membuat Anda gila karena kesakitan. Meskipun mereka semua mengenakan armor, armor itu memiliki celah di bahu, siku, lutut, del. Itu agar tidak terlalu membatasi gerakan. Itu berarti pertahanan mereka tidak mampu menghentikan Jade Butterfly Beast. Hati semua orang gemetar ketakutan. Meski wajah mereka tertutup, ketakutan di mata mereka semuanya terungkap. Anda tidak perlu takut. Dengan banyaknya orang ini, kita bisa menyambar seperti kilat, dengan cepat menerobos ke dalam sarang, mengambil madu, lalu pergi. Selama kita cukup cepat, seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah gerakan kolektif pertama kami. Saya berharap semua orang dapat menunjukkan minat mereka. Kissin dengan ringan melihat ke semua orang. Maksudnya sangat jelas. Jika mereka ingin bergabung dengan fraksinya, mereka harus menyelesaikan pekerjaannya. Kalau tidak, dia akan mengusir mereka. Hati mereka gemetar. Mayoritas dari mereka hanya berhasil bergabung dengan faksi Kissin karena keluarga mereka telah mengatur hubungan. Jika mereka diusir, hari-hari mereka dibiara pasti tidak akan baik. Oke, semuanya ikut denganku. Petik 2. Kissin juga mengenakan helm dan memberi isyarat, membawa semua orang bersama mereka. Long Chen juga mengikuti arus, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu tentang Jade Butterfly Bee. Tapi yang paling dia pedulikan adalah madu lebah ratu kupu-kupu giok. Setelah kupu-kupu ratu lebah mencapai usia tertentu, ia akan berubah menjadi ratu lebah binatang ajaib. Lebah kupu-kupu giok biasa tidak dapat naik peringkat. Dari lahir sampai mati, mereka semua adalah serangga. Tapi ratu lebah tidak sama. Tubuhnya sangat besar, dan setelah 100 tahun, lebah ratu kupu-kupu giok akan maju menjadi magical bis peringkat pertama yang sebenarnya. 300 tahun kemudian, ia bisa naik ke peringkat kedua. Hanya lebah ratu magical bis peringkat kedua ini yang bisa melahirkan ratu lebah madu. Madu kupu-kupu giok biasa memiliki efek menenangkan pikiran, menghilangkan rasa sakit, dan mendetoksifikasi racun. Selain itu, efisiensinya sangat bagus, sebanding dengan pil obat. Tapi madu lebah ratu kupu-kupu giok adalah harta karun sejati. Harta karun seperti itu memiliki efek luar biasa dalam menenangkan jiwa. Saat berkultivasi, dengan meminum seteguk saja, itu dapat dengan cepat membuang semua pikiran yang mengganggu dan membuat Anda memasuki keadaan meditasi dengan lebih mudah. Long Chen memiliki liontin giok ajaib itu dan karenanya dia tidak membutuhkan benda seperti itu. Tetapi hanya karena dia tidak membutuhkan hal seperti itu tidak berarti orang lain tidak. bagi orang lain, itu adalah harta yang tak ternilai. Jadi meskipun itu tidak berguna bagi Long Chen, dia bisa mengeluarkannya untuk dijual dan menukarnya dengan apa yang dia butuhkan. Itu pasti akan memberinya cukup uang sehingga dia tidak akan pernah bisa menghabiskan semuanya. Setelah melakukan perjalanan beberapa mil, Long Chen mulai mendengar dengungan. Kadang-kadang seekor lebah seukuran telapak tangan yang tampak diukir dari batu giok akan terbang lewat. Meskipun sayap mereka mirip dengan kupu-kupu, gerakan mereka sangat cepat. Hati-hati, jangan bunuh lebah kupu-kupu giok ini. Jika tidak, itu akan menarik lebih banyak lagi dari mereka. Qixin memberi mereka peringatan yang hati-hati. Long Chen tersenyum sedikit. Dia tidak buruk untuk mengetahui sedikit tentang kebiasaan lebah kupu-kupu giok. Tampaknya dia pasti bisa memberikan bantuan untuknya. Setelah melakukan peregangan lain, semua orang melambat. Itu karena sarang lebah besar telah muncul di depan mereka. Itu tidak sama dengan sarang lebah biasa. Itu tidak tergantung dari pohon. Sebaliknya itu praktis sebuah rumah, dibangun di atas sebuah batu besar. Bentuknya mirip dengan telur besar yang jatuh ke tanah. Tingginya lebih dari 30 meter. Bagian luar sarang lebah tampak seperti terbuat dari batu giok, bersinar terang di bawah sinar matahari. Lebah kupu-kupu jade yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi dengan sangat sibuk. Hati setiap orang naik ke tenggorokan mereka. Long Chen dengan hati-hati memeriksa sarang lebah ini. Di pintu masuk ada garis tiga warna, menyebabkan dia tersenyum. He he, kali ini akan menyenangkan. Beberapa dari kalian pergi menyelidiki situasinya. Kisin mengamati sarang lebah. Tiga orang segera melangkah maju tanpa ragu-ragu dan mulai menyelinap ke sarang lebah yang jaraknya beberapa ratus meter. Kisin mengangguk senang. Yang lain saling memandang dan mendesah dengan sedih. Ketiganya jelas meninggalkan kesan yang baik bagi Kisin. Tapi Long Chen tersenyum mengejek. Dia dimarahi dalam hati, Anda benar-benar sekelompok idiot. Kalian semua memakai helm dan baju besi. Siapa yang bahkan bisa mengenali Anda? Jika Anda ingin menunjukkan kesetiaan Anda, setidaknya Anda harus memastikan bahwa mereka tahu itu Anda, bukan? Mereka bertiga bergerak dengan cerdas, merangkak ke depan perlahan, mencoba untuk tidak membuat khawatir lebah kupu-kupu Giok yang sibuk itu. Melihat mereka bertiga perlahan mendekati sarang lebah, semua orang gelisah. Bahkan Kisin sangat tegang. Dia sebenarnya tidak berharap ketiganya bisa mencuri madu. Yang dia butuhkan adalah mereka memastikan situasi di sarang lebah sehingga dia bisa membuat rencana yang tepat. Mereka bertiga menyelinap dengan cukup baik, lebah-lebah itu sibuk dan tidak mengganggu mereka. Tapi saat mereka berada 150 meter jauhnya, jadi Butterfly Beast yang sibuk itu segera berhenti. Dunia menjadi sunyi. Cepat, lari! Ekspresi Kisin berubah sedikit dan dia dengan cepat berteriak. Tapi begitu dia berbicara, ratusan Jade Butterfly Beast melesat langsung ke arah mereka bertiga. Ketiganya ketakutan, tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan mereka. Mereka dengan cepat berlari kembali. Tapi masih ada satu orang yang terlambat dan tersengat di pundak. Ahaha! Orang itu menjerit menyedihkan. Meski wajahnya tertutup, semua orang tahu wajahnya bengkok kesakitan. Toksisitas Jade Butterfly Beast sangat kuat. Ini menghususkan diri dalam menyiksa saraf nyeri. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Faktanya, seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi akan memiliki saraf yang lebih sensitif dan akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Begitu dia disengat, secara refleks mengirimkan tamparan ke bahunya. Tidak, Kisin meraung marah. Tapi dia terlambat. Orang itu telah menghancurkan Jade Butterfly Beast itu berkeping-keping. Berdengung. Saat dia membunuh Jade Butterfly Beast itu, seluruh sarang lebah bergetar. Kisin ngeri melihat bahwa lebah kupu-kupu jade yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti banjir. Mereka praktis tidak ada habisnya. Lari. Kisin bahkan tidak perlu waktu untuk berpikir. Dia sudah menembak. Semua orang juga tahu bahwa mereka telah menusuk sarang lebah sekarang dan segera melarikan diri. Meskipun mereka berlari dengan cepat, Jade Butterfly Beast juga tidak lambat. Segera ada empat atau lima orang yang disengat, mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Di antara kerumunan, Long Chen tertawa di dalam ketika dia melihat orang-orang ini disengat hingga meraung dan melolong. Tanpa persiapan apapun, mereka berani memprovokasi Jade Butterfly Beast. Bukankah mereka baru saja meminta ini? Kisin selalu bertindak begitu terpelajar, bertindak seolah-olah dia berpengetahuan luas di banyak bidang. Namun kenyataannya dia hanyalah seorang idiot. Dalam masa hidupnya, dia seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkan madu mereka. Begitu kelompok mereka lari lima puluh mil jauhnya, lebah kupu-kupu Jade yang marah itu akhirnya melepaskan mereka, kembali ke sarang mereka. Lebih dari sepuluh orang segera jatuh ke tanah, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bang, bang, bang. Kisin melambaikan tangannya dan lebih dari sepuluh bola air menghantam kepala orang-orang itu, segera membuat mereka pingsan. Sekarang jeritan sengsara itu akhirnya berhenti, dunia sekali lagi menjadi tenang. Ekspresi kisin pucat, dia tidak pernah menyangka akan sangat sulit bahkan sebelum mereka menyentuh madu kupu-kupu giok. Dia sangat marah. Semua orang tetap diam, tangisan rekan-rekan mereka yang menyedihkan itu masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Mereka semua adalah orang-orang dengan prestise mereka sendiri. Jika rasa sakit itu tidak sepenuhnya tak tertahankan, tidak ada dari mereka yang akan menjerit seperti itu. Jelas sekali betapa menakutkannya Jade Butterfly Beast. Saat semua orang turun ke dalam keheningan total, Long Chen berbicara dengan suara serak. Aku mungkin punya cara agar kita bisa mendapatkan madu kupu-kupu giok. Petik 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!